Suara mendesing. Aura yang kuat menyelimuti area tersebut. Seluruh dunia sepertinya mengamuk. Itu sangat mendominasi. Seluruh dunia dipenuhi aura pembunuh. Angin puyuh yang tak berujung menari dan melompat. Pada saat ini, Wang Yan seperti dewa perang saat dia menyerang ke depan. Lengannya terbakar dengan nyala api yang tak ada habisnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi binatang buas. Menghadapi lelaki tua yang menuduhnya, Wang Yan tidak takut sama sekali. Nyatanya, auranya tidak kalah sedikitpun. Puncak dari enam tahap budidaya ulang. Wang Yan ingin melihat apakah orang yang telah mencapai puncak enam tahap budidaya ulang ini sesuai dengan namanya. Membunuh. Memikirkan hal ini, Wang Yan meraung, pembunuhan dewa. Teknik pembunuh dewa dilepaskan dengan aumannya. Bas. Saat teknik pembunuhan dewa dilepaskan, dunia menjadi gelap. Seolah-olah semua dewa dan iblis terdiam. Di pusat dunia, hanya ada Wang Yan dan angin menderu. Garis miring terbalik. Sangat kuat. Menghadapi teknik pembunuhan dewa yang dilancarkan Wang Yan, lelaki tua yang menyerangnya tidak bisa tidak terkejut. Seorang ahli dapat mengetahui saat dia bergerak. Pada saat ini, lelaki tua itu mau tidak mau merasakan rambutnya berdiri tegak. Aura yang sangat kuat, angin puyuh yang menakutkan. Kekuatan Wang Yan tampaknya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Aura ini justru menjadi ancaman fatal baginya. Dibandingkan dengan auranya sendiri, auranya tidak kalah sama sekali. Faktanya, itu bahkan lebih kuat. Enam tahap budidaya ulang. Mungkinkah Wang Yan telah melangkah ke level ini? Atau apakah dia menjadi lebih kuat? Memikirkan hal ini, bagaimana orang tua itu bisa tetap tenang? Sebelumnya, Wang Yan telah mengirim salah satu temannya, yang memiliki kekuatan enam tahap budidaya ulang, terbang dengan satu telapak tangan. Namun, pada saat itu, lelaki tua itu hanya mengira Wang Yan memiliki kekuatan seperti itu secara kebetulan. Lagipula, pada saat itu, rekannya telah mengirim Jiang Chen Yuan terbang dan menerkam matman. Bagaimana dia bisa berharap Wang Yan akan menyerangnya secara diam-diam? Menghadapi serangan mendadak Wang Yan, rekannya hanya lengah dan menderita kerugian besar. Karena itu, lelaki tua itu tidak menganggap serius Wang Yan. Dengan kekuatan seseorang yang telah dikultifasikan kembali sebanyak enam kali, bagaimana mungkin dia tidak bisa membunuh Wang Yan dengan kekuatannya? Namun kini, lelaki tua itu menyadari bahwa dia salah. Namun, sudah terlambat ketika dia sadar. Karena dia sudah bergerak, bagaimana dia masih bisa berbalik? Bermimpilah. Mendengar hal ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan lelaki tua itu adalah mengertakkan gigi dan bertahan. Ledakan. Dia menyalurkan semua energi di tubuhnya dan menggunakan kekuatan enam kultifasi ulang untuk melawan dengan paksa. Gemuruh. Bagaikan gemuruh guntur, satu pukulan bisa membalikkan awan dan membalikkan hujan. Teratai hitam. Sambil mendengus pelan, lelaki tua itu berteriak dengan ekspresi serius. Hualala. Saat dia mengeluarkan harum dingin, lelaki tua itu meninju, dan teratai hitam mengembun di udara. Teratai hitam bersinar terang, memancarkan cahaya hitam yang cemerlang. Itu menyelimuti hujan seperti dunia kecil. Isinya aura kehancuran dan kematian yang tak ada habisnya. Dunia teratai hitam yang gelap gulita ini tidak berdasar, seolah mampu menelan dan menampung segalanya. Huh, trik yang tidak penting tidak layak untuk disebutkan. Kamu hanya seekor ayam dan seekor anjing. Lihat aku memecahkan teratai hitammu. Namun, di hadapan dunia teratai hitam yang tak terbatas ini, ekspresi Wang Yan tidak berubah sama sekali. Aura di tubuhnya telah naik ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah nyala api yang tak ada habisnya, Wang Yan melangkah maju seperti bintang jatuh, menerangi dunia dan menekan cahaya teratai hitam. Aura yang mendominasi itu sudah cukup untuk menyapu dunia. Merusak. 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 Di tengah raungan yang terus-menerus, Wang Yan bergerak maju dengan kemauan yang gigih. Gemuruh. Bintang-bintang bertabrakan, dan dunia hancur. Seluruh ruang dan waktu berada dalam kekacauan. Api tak berujung mengembun menjadi gelombang udara yang dahsyat dan langsung menyapu teratai hitam. Cahaya hitam dan nyala api yang tak berujung berjuang untuk saling melahap. Seperti semburan guntur yang teredam, seluruh dunia bersinar, angin bertiup kencang, dan api menyala. Tidak baik. Mundur. Melihat pemandangan ini, orang-orang di kedua sisi yang menyaksikan pertempuran di kejauhan mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Mundur. Mereka harus mundur. Jika mereka tidak mundur sekarang, kemungkinan besar mereka akan terlibat dalam pertempuran ini. Pada saat itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, semua orang berteriak kaget. Saat angin kencang melanda, semua orang tidak bisa menahan diri untuk segera mundur ke belakang. Gemuruh. Dan saat semua orang mundur, raungan yang lebih keras datang. Hegemoni ekstrim. Di tengah suara gemuruh, raungan Wang Yan terdengar. Pembulu darah biru menonjol di kepalanya, dan wajahnya tampak garang. Melawan teratai hitam, di tengah gemuruh, aura Wang Yan bangkit kembali. Budidaya ulang ke puncak enam kali. Orang tua ini adalah seorang kultifator tingkat puncak sejati yang telah dikultifasikan kembali sebanyak enam kali. Kekuatan teratai hitam ini semakin mempersulit Wang Chen. Tapi jadi apa? Hari ini, Wang Yan akan menyapu seluruh teratai hitam. Ledakan. Memikirkan hal ini, Wang Yan mengerahkan kekuatan lagi. Energi di setiap sudut tubuhnya dimobilisasi. Keresek. Terutama lengan Wang Yan. Pada saat ini, di bawah rangsangan Wang Yan, itu semakin membengkak. Seolah-olah ada energi mengerikan yang muncul dan tumbuh di dalam nyala api. Gelombang aura yang semakin menakutkan terpancar dari lengannya, seolah seluruh dunia akan tenggelam. Bas dengungan-dengungan. Di bawah rangsangan energi dan aura lengan Wang Yan, teratai hitam yang menutupi langit tiba-tiba bergetar. Suara dengungan lembut terdengar, menyebabkan cahaya teratai hitam semakin redup. Seolah-olah teratai hitam itu bisa pecah kapan saja. Ledakan. Kemudian, saat aura Wang Yan tiba-tiba meletus, teratai hitam menjadi semakin terdistorsi. Retak. 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 Di tengah suara pelan, retakan yang tak terhitung jumlahnya langsung menyebar ke segala arah. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, kali ini, mata lelaki tua itu membelalak, dan matanya menjadi merah. Off. Sebelum dia sempat bereaksi, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya terbang ke kejauhan. Ledakan. Di bawah suara gemuruh, teratai hitam yang sudah penuh retakan langsung pecah berkeping-keping, terbang ke segala arah. Gelombang udara yang tak berujung berubah menjadi zat, mengalir langsung ke langit. Fragmen hitam memenuhi langit dan bumi. Astaga. Saat aurora hitam meledak, seluruh tubuh Wang Yan menerobos udara. Membunuh. Bergegas keluar dari lapisan cahaya hitam, Wang Yan meraung dengan aura yang mengesankan. Pada saat ini, seluruh dunia sepertinya berpusat di sekitar Wang Yan. Dia adalah dewa dunia ini. Tidak. Sosoknya terbang mundur, dan sebelum dia bisa mendarat dan menstabilkan tubuhnya, dia melihat aura Wang Yan bahkan lebih kuat. Akhirnya, lelaki tua yang sebelumnya berteriak-teriak ingin membunuh Wang Yan ini akhirnya menampakkan ekspresi ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ini adalah, Wang Yan. Sepasang saudara laki-laki dari keluarga Wang ini sama-sama menentang alam. Dia awalnya mengira Wang Chen menentang alam, tetapi siapa sangka bahwa Wang Yan, seorang pria yang tidak menunjukkan bakatnya, juga sangat menentang alam. Aura kematian menyelimuti wajahnya, dan akhirnya membuat lelaki tua itu gemetar. Bantu aku. Karena ketakutan, lelaki tua itu berteriak ke Kam Aliansi Sembilan Kota di belakangnya untuk meminta bantuan. Sekarang, dia telah dikalahkan oleh Wang Yan. Meski hanya konfrontasi, namun cukup menjelaskan banyak masalah. Balas dendam, kebencian, pada saat ini, lelaki tua itu membuang semuanya dari pikirannya. Hidup adalah cara raja. Wang Yan, jangan pikirkan itu. Wang Yan, beraninya kamu. Melihat situasi seperti itu, terdengar ledakan raungan dari Kam Aliansi Sembilan Kota di belakang. Terutama lelaki tua itu, Zhong Loyao. Saat ini, melihat pemandangan ini, matanya semakin marah. Jika Wang Yan membunuh leluhur tua di depannya, maka Aliansi Sembilan Kota tidak akan memiliki harapan sama sekali. Hal ini tidak boleh terjadi di depan matanya. Memikirkan hal ini, Zhong Loyao meraung dan bergegas maju, mencoba menghentikan Wang Yan. Namun jaraknya terlalu jauh. Air yang jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya. Kenapa aku tidak berani? Saat Zhong Loyao bergegas keluar, Wang Yan mencibir. Kenapa dia tidak berani? Benar, hari ini, Wang Yan datang ke sini untuk menjungkir balikan kota Sun. Dia ingin menghancurkan Aliansi Sembilan Kota. Apa yang tidak berani dia lakukan? Memikirkan hal ini, Wang Yan segera mengambil keputusan, tanah yang tidak diketahui. Sambil mengaum, Wang Yan sekali lagi mengaktifkan lengannya yang menyala-nyala, mengaum dengan keras. Tanah yang tidak ternoda. Dengan raungan lembut, tanah ki yang tidak diketahui dan kuat meletus. Dalam sekejap mata, seluruh dunia menjadi penuh kekerasan. Tampaknya berjalan sepanjang sejarah bertahun-tahun, menembus batasan ruang dan waktu. Dalam pukulan ini, langit yang terfragmentasi sepertinya kembali ke era tanah tanpa asali yang asli. Binatang buas mengaum, angin kencang bertiup. Ruangan itu tiba-tiba bergetar, dan saat berikutnya, membeku. Tidak. Melihat Wang Yan telah menghubunginya, lelaki tua itu meraung dengan enggan. Dia menggunakan kedua tangannya untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Raungan menggelegar meledak. Ah. Di tengah jeritan yang menyayat hati, daging dan darah berceceran. Kabut darah tak berujung menyelimuti dunia, membuat era tanah tanpa noda yang singkat tampak semakin ganas. Orang tua itu berlumuran darah, wajahnya berlumuran tanah saat dia diledakan. Tidak dapat menahan satu pukulan pun. Meskipun pukulan ini tidak membunuh orang tua itu, Wang Yan tidak peduli sama sekali. Momentumnya bahkan lebih kuat. Era tanah tanpa tanah telah turun. Pada saat ini, Wang Yan adalah penguasa tanah yang tidak diketahui. Deng-deng-deng. Dengan hembusan angin di bawah kakinya, Wang Yan menyusul lelaki tua itu dalam beberapa langkah. Mati. Sebelum Zhong Loyau tiba, Wang Yan mengambil langkah pertama. Ledakan. Pukulan lain meledak. Api tak berujung terkondensasi menjadi pedang tajam. Desir. Darah mewarnai langit. Bahkan sebelum dia sempat berteriak, tubuh anggota kelantuan muda ke-9, ahli puncak yang telah dikultivasi ulang enam kali, retak. Kali ini, retakannya begitu menyeluruh hingga benar-benar hancur berkeping-keping. Seluruh dunia sepertinya diwarnai merah oleh darah ini. Dunia tiba-tiba terdiam saat ini. Terbunuh. Pada saat ini, seorang ahli puncak yang telah dikultivasikan ulang enam kali terbunuh di depan Wang Yan. Kekuatan Wang Yan bahkan tidak memberi kesempatan pada lelaki tua itu untuk melawan. 3042. Seluruh tempat itu sunyi. Kabut darah yang memenuhi langit membuat mereka merinding. Seorang seniman bela diri di puncak budidaya ulang ke-6 dihancurkan begitu saja. Wang Yan sebenarnya sangat menantang surga. Tidak. Sesaat kemudian, jeritan menyayat hati terdengar ketika mereka sadar kembali. Seluruh aliansi sembilan kota berada dalam kekacauan. Dia telah meninggal sebelum dia dapat mencapai apapun. Dia adalah seorang seniman bela diri yang telah berkultivasi kembali ke puncak sebanyak enam kali. Seniman bela diri untuk aliansi sembilan kota saat ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur tua. Namun, dia hancur begitu saja. Hal ini membuat semua orang merasa seolah langit akan runtuh. Takut, panik, semua emosi negatif mulai menyebar. Seolah harapan terakhir di hati mereka telah hancur. Ah, bajingan, Wang Yan, aku akan membunuhmu. Zhong Loyao, yang merupakan pemimpinnya, sepertinya telah berubah menjadi iblis. Dalam kemarahannya, rambut Zhong Loyao berdiri tegak. Membunuh. Di tengah raungan gila, dia langsung menuju Wang Yan. Mati, seorang leluhur tua meninggal begitu saja. Dia berada di puncak budidaya ulang ke-6. Dia adalah orang yang sangat kuat. Agar aliansi sembilan kota jatuh begitu saja, ini sama saja dengan menambahkan salju ke salju. Terutama ketika ini terjadi di depan hidungnya, bagaimana Zhong Loyao bisa menerimanya? Aku akan mencabik-cabikmu. Kekuatannya tiba-tiba meledak. Aura yang kuat membubung ke langit saat Zhong Loyao menukik ke arah Wang Yan. Tidak baik. Ya Tuhan, ini kekuatan dari budidaya ulang ke-8, kan? Kakak Wang Yan dalam bahaya. Melihat pemandangan seperti itu, sebelum Wang Yan sempat bereaksi, Matman dan orang lain di belakangnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Wang Yan sangat kuat, terutama lengan Wang Yan, hampir menantang surga. Namun, dengan kekuatan Wang Yan saat ini, akan sangat buruk jika dia bertemu seseorang yang memiliki kekuatan budidaya ulang ke-8. Wang Yan bukanlah tandingan pembangkit tenaga listrik seperti itu. Untuk sesaat, hati semua orang seakan terkepal. Namun, di tengah seruan semua orang, ekspresi Wang Yan tetap tidak berubah seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Wang Yan hanya menatap dingin ke arah Zhong Loyao yang menyerangnya. Sikap seperti itu sudah cukup untuk membuat orang terkagum-kagum. Aura semacam itu sudah cukup untuk meyakinkan orang. Huh, lawanmu adalah aku. Ketika Zhong Loyao berada kurang dari 100 meter dari Wang Yan, dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Sebuah bayangan melintas melewati Wang Yan dan muncul di jalan yang diambil Zhong Loyao. Dia mengenakan jubah hitam panjang, dan auranya sangat dingin. Moru. Melihat pria ini, beberapa orang di aula berseru. Itu benar, bukankah pria berpakaian hitam yang menyerang saat ini adalah Moru. Moru dari klan tinta Phoenix Mo telah muncul. Dia bukan satu-satunya yang muncul. Di belakangnya, beberapa sosok lain muncul entah dari mana. Aura orang-orang ini sangat dingin, dan mereka berpakaian hitam seolah-olah mereka tidak cocok dengan dunia ini. Aku akan melawanmu. Mata Moru tiba-tiba menyipit saat dia melihat Zhong Loyao menyerangnya. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Phoenix menangis. Kemudian, dengan mendengus pelan, Moru berubah menjadi bayangan dan terbang ke depan. Memekik. Dengan teriakan panjang yang terdengar seperti burung Phoenix, Moru sepertinya telah berubah menjadi burung Phoenix hitam yang menutupi langit. Terbakar dengan api hitam pekat, burung Phoenix hitam langsung menuju ke Zhong Loyao. Bajingan. Saat dia hendak mencapai Wang Yan dan membunuhnya, wajah Zhong Loyao berubah jijik ketika sebuah kecelakaan tiba-tiba muncul di depannya. Minggir. Menghadapi burung Phoenix hitam yang kuat, Zhong Loyao mengerutkan alisnya dan meraum dengan ekspresi serius. Ledakan. Dengan kilatan cahaya putih di tangannya, Zhong Loyao langsung mengeluarkan harta karun. Burung Phoenix hitam ini sangat kuat, jadi bagaimana mungkin Zhong Loyao berani ceroboh. Bas. Di bawah pemasukan energi yang kuat, harta karun putih itu sedikit bergetar dan mengeluarkan tangisan lembut. Pergi. Dengan jentikan pergelangan tangan Zhong Loyao, harta karun itu melesat seperti meteor. Ledakan. Pada akhirnya, harta karun itu bertabrakan dengan keras dengan burung Phoenix hitam. Cahaya hitam menutupi langit, dan cahaya putih membelah langit. Cahaya hitam dan putih bersilangan di langit, menyilaukan tanpa akhir. Ledakan. 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 Gelombang ledakan terdengar terus-menerus pada saat ini. Seolah-olah langit dan bumi sedang dihancurkan. Angin kencang menyapu langit dan ombak yang mengamuk menghantam pantai. Bahkan Wang Yan terpaksa mundur selangkah demi selangkah menghadapi gelombang udara yang kuat ini. Di tengah pusaran, Zhong Loyao dan burung Phoenix hitam menemui jalan buntu. Memekik. Dengan seruan panjang lainnya, dua sinar cahaya melonjak ke langit pada saat bersamaan. Buk, buk, buk. Dengan ledakan cahaya, Zhong Loyao dan burung Phoenix hitam mundur ke belakang. Bajingan, klan Mo Feng. Itu kamu. Setelah mundur lebih dari 10 meter, Zhong Loyao akhirnya menenangkan diri. Dia memandang pria berpakaian hitam di kejauhan dan berkata dengan wajah muram. Dia bisa menentukan identitas pihak lain hanya dengan satu gerakan. Seorang anggota klan Mo Feng berubah menjadi burung Phoenix hitam, mengendalikan amukan api, dan memiliki tubuh yang kuat untuk menahan harta karun itu. Bukankah itu cukup untuk menjelaskan semuanya? Dia tidak mengira mereka berasal dari klan Mo Feng. Semua orang di dunia tahu tentang klan ini. Itu sungguh mulia dan mulia. Itu sebanding dengan enam keluarga besar. Namun, setelah periode abad pertengahan, klan ini menjadi rendah hati. Seolah-olah mereka menyembunyikan diri dari dunia, itulah sebabnya banyak orang perlahan-lahan melupakan mereka. Siapa yang mengira klan Mo Feng akan keluar dari pengasingan? Terlebih lagi, setelah keluar dari pengasingan, mereka akan berurusan dengan aliansi sembilan kota. Dia tidak menyangka keluarga Wang bahkan akan memenangkan hati enam keluarga besar. Dengan pemikiran seperti itu, jantung Zong Loyao berdetak kencang dan tenggelam ke dasar. Apakah ini benar-benar takdir? Apakah benar-benar tidak ada harapan bagi aliansi sembilan kota? Keluarga Wang telah menyatukan keluarga Ryu, keluarga Bai, keluarga Kura-Kura Hitam, keluarga Zhu, dan empat tanah suci. Dengan bantuan klan iblis dan klan binatang, ini sudah menjadi kekuatan yang menentang tatanan alam. Sekarang, mereka telah bergabung dengan klan Mo Feng. Pasukan ini sendiri telah menggali separuh wilayah Gunung Sainte. Menggunakan setengah kekuatan Gunung Sainte untuk menghadapi aliansi sembilan kota. Memikirkan hal ini, Zong Loyao hanya merasa sedih. Aliansi sembilan kota sangat kuat. Tapi bagaimana itu bisa menandingi Gunung Sainte? Tidak heran aliansi sembilan kota telah ditindas sedemikian rupa selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Zong Loyao bahkan tiba-tiba menyadari. Dari kemunculan klan Mo Feng, terlihat bahwa keluarga Wang bertekad untuk menghancurkan aliansi sembilan kota malam ini. Aliansi sembilan kota tidak punya kesempatan untuk melawan. Bahkan dahulu kala, keluarga Wang sudah memiliki kekuatan ini. Alasan utama mengapa keluarga Wang tidak bergerak mungkin karena pavilion pembantayan naga. Aliansi sembilan kota telah direduksi menjadi bidak catur di pavilion pembantayan naga, namun keluarga Wang juga tanpa sadar memperlakukan mereka sebagai bidak catur. Pavilion pembantayan naga berharap aliansi sembilan kota akan melakukan serangan balik dan menelan keluarga Wang. Bagaimana mungkin keluarga Wang tidak ingin aliansi sembilan kota ada dan membiarkan pavilion pembantayan naga memiliki secerca harapan. Karena itu pula situasinya menjadi seperti ini selama lebih dari setahun. Pavilion pembantayan naga berada dalam bahaya, tetapi keluarga Wang tidak pernah bergerak dengan gegabuh. Mereka yang terlibat dekat tidak dapat melihat dengan jelas. Sebelumnya, mereka bahkan tidak pernah memikirkannya ke arah ini. Seberapa tegas dan mengejutkan metode keluarga Wang. Bukankah keluarga Gu dan keluarga Yin San Yu cukup untuk menjelaskan semuanya? Bagaimana dengan penambahan Gunung Sainte? Memikirkan hal ini, Zhong Loyao hanya merasa pahit di hatinya. Kelan Mo Feng, aliansi sembilan kota tidak bermusuhan denganmu. Mengapa kamu menyerang aliansi sembilan kota? Zhong Loyao, yang tidak mau menyerah, memandang Moru dan bertanya dengan keras. Haha, aliansi sembilan kota. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena membuat pilihan yang salah. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena telah menyinggung orang yang salah. Bahkan jika aliansi sembilan kota dihancurkan, lalu bagaimana? Keluarga Mo dapat menanggung akibatnya. Menghadapi pertanyaan Zhong Loyao, Moru mendengus dingin. Hari ini, lawanmu adalah aku. Lihat aku membunuhmu. Kemudian, Moru tidak ingin berbicara omong kosong dengan Zhong Loyao. Dengan teriakan ringan, dia langsung menyerang Zhong Loyao. Aliansi sembilan kota tidak mau. Terus, begitu seseorang meninggal, betapapun engganya dia, dia hanya bisa berubah menjadi debu. Boom! Aura yang lebih kuat muncul. Moru meraung dan menyapu lautan api di depannya. Benar-benar keluarga Mo, huh, Anda tidak menaruh perhatian pada aliansi sembilan kota. Bagus, sangat bagus. Namun, saat Moru bergegas keluar, dengusan dingin datang dari aula utama aliansi sembilan kota di belakangnya. Boom! Aura yang kuat muncul dari aula utama, mengguncang seluruh aula. Orang tua ini ingin melihat apakah keluarga Mo Feng masih semulia sebelumnya. Saat berbicara, sebelum Moru dapat mencapai Zhong Loyao, sesosok tubuh muncul di aula utama dan bergegas keluar dari aula utama. Itu adalah leluhur agung. Hahaha, masih ada harapan. Leluhur agung telah keluar dari pengasingan. Beberapa leluhur agung ada di sini. Haha! Suara yang tiba-tiba itu memecah suasana membosankan. Suaranya seperti guntur, meledak di tengah kerumunan aliansi sembilan kota. Hal ini memicu harapan baru pada masyarakat aliansi sembilan kota yang hampir putus asa. Ya, pada saat ini, bagaimana mungkin orang-orang inti dari aliansi sembilan kota tidak mengetahui sosok yang keluar lebih dulu. Mereka semua terlalu akrab dengannya. Bukankah ini leluhur agung dari aliansi sembilan kota, salah satu leluhur agung terkuat? Leluhur agung yang mengasingkan diri sangatlah kuat. Sekarang setelah dia muncul, dia seharusnya bisa membalikkan keadaan, bukan? Setidaknya, aura sembilan budidaya ulang leluhur agung sudah cukup membuat orang melamun. Leluhur agung, bunuh Wang Yan. Leluhur agung, selamatkan aliansi sembilan kota. Leluhur agung, kamu akhirnya kembali. Memikirkan hal ini, banyak orang yang sempat putus asa bahkan sebelum menangis. Ibarat anak kecil yang dibuli sampai pingsan melihat orang tuanya muncul, tiba-tiba menemukan harapan, tiba-tiba menemukan rezeki. Untuk sesaat, terdengar suara gemuruh satu demi satu. Dibandingkan dengan aliansi sembilan kota, banyak orang di kam keluarga Wang tampak murung saat melihat pemandangan ini. Ini benar-benar situasi di mana satu gelombang belum surut, gelombang lain telah muncul. 3043. Leluhur tua telah kembali. Tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan telak bagi aliansi sembilan kota yang putus asa. Tiba-tiba, semua orang bersorak. Situasinya sepertinya telah terbalik sekali lagi. Pada saat ini, kembalinya leluhur tua dari aliansi sembilan kota akan mempengaruhi situasi. Terutama saat Moru menang dalam pertarungan melawan Zhongloyao, dampaknya bahkan lebih beragam. Huff, klan Mo Feng. Bagus, sangat bagus. Tampaknya aliansi sembilan kota telah jatuh ke titik di mana siapapun bisa menginjaknya. Begitu Si Yi muncul, dia melihat situasi di depannya dan mendengus muram. Keluarga Wang, empat keluarga besar, empat tanah suci, ras iblis, dan ras binatang buas, dan sekarang klan Mo Feng. Bagus, sangat bagus. Aliansi sembilan kota bisa diintimidasi oleh siapa saja. Hal ini tidak dapat diterima oleh leluhur tua yang pernah mengalami kejayaan masa lalu. Nak dari klan Mo Feng, aku akan bertarung denganmu. Di tengah suara gemuruh, aura kuat menyapu langsung ke arah Moru. Huff, lawanmu adalah aku. Namun, dalam menghadapi situasi seperti ini, bagaimana mungkin keluarga Wang tidak siap? Jika mereka tidak siap, keluarga Wang mungkin akan berantakan. Namun, semua itu mustahil. Kini, meski keluarga Wang mengambil inisiatif mutlak, dalam menghadapi pertempuran ini, keluarga Wang tidak menganggap entengnya. Semua itu terlihat dari perhatian Sun Yifan, dari kehatian Wang Yan, dan dari Linop. Klan Mo Feng. Tentu saja, mereka akan berurusan dengan tetua dari aliansi sembilan kota dan Zhong Loyao. Adapun leluhur tua yang sangat kuat, masih ada orang lain yang harus ditangani. Misalnya, Zhan Xingjun keluar dari kerumunan saat ini. Sasarannya adalah leluhur agung tertinggi. Leluhur tua tertinggi dari aliansi sembilan kota. Kekuatan budidaya ulang ke sembilan, Zhan Xingjun ingin melihat leluhur tua kuat seperti apa yang bisa dihasilkan oleh aliansi sembilan kota. Ledakan. Memikirkan hal ini, kekuatan garis keturunan Zhan Xingjun tiba-tiba meletus, dan dengan suara gemuruh, ia menyapu leluhur tua tertinggi. Cahaya merah memenuhi langit, dan tiba-tiba, angin dan awan melonjak. Hahaha, bagaimana kita bisa bermalas-malasan? Dan kita mengikuti di belakang Zhan Xingjun, di tengah ledakan tawa dingin, satu demi satu sosok tersapu. Ada leluhur keluarga Ryu, keluarga Bai, keluarga Zhu, dan keluarga Kura-Kura Hitam. Selain itu, bagaimana ras iblis bisa tetap diam? Karena situasinya sudah kacau, mari kita buat situasi menjadi lebih kacau lagi. Orang-orang ini langsung bergegas keluar, dan target mereka adalah leluhur tua dari aliansi sembilan kota yang baru saja keluar dari pengasingan. Huh, tidak perlu menunggu, membunuh. Di saat yang sama, anggota klan Tinta Phoenix lainnya yang menunggu di samping juga mendengus dingin tanpa ekspresi. Saat ini, situasinya menjadi lebih gila lagi. Pertempuran besar dimulai dalam sekejap. Pertarungan sebelumnya hanyalah makanan pembuka. Sekarang, waktunya pertarungan sesungguhnya. Ledakan. 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 Dalam sekejap mata, pemandangan menjadi kacau. Dalam sekejap mata, suara gemuruh naik dan turun. Dalam sekejap mata, cahaya menembus langit malam dan menerangi langit. Gelombang energi mengamuk, seperti letusan gunung berapi, membubung ke angkasa. Ini berantakan. Benar-benar berantakan. Melihat pemandangan yang kacau, melihat Zan Xingjun yang bertarung dengan leluhur tua tertinggi dari Aliansi Sembilan Kota, melihat leluhur tua dari empat keluarga dan empat tanah suci yang bertarung dengan leluhur tua lainnya, melihat ke arah leluhur tua Ras Iblis dan ahli klan Tinta Phoenix yang bertarung dengan tetua Aliansi Sembilan Kota, Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya. Ini adalah momentum yang sangat menghancurkan. Benar sekali, ini adalah momentum yang menghancurkan. Sebelumnya, Aliansi Sembilan Kota masih bisa bertahan beberapa saat menghadapi serangan keluarga Wang. Tapi sekarang, ketika leluhur tua keluar dari pengasingan, mereka tidak hanya gagal membalikkan keadaan, tetapi bahkan membuat Aliansi Sembilan Kota benar-benar jatuh ke dalam situasi putus asa. Situasi pertempuran yang terjadi dalam sekejap mata sudah sangat jelas. Zan Xingjun dan leluhur agung tertinggi dari Aliansi Sembilan Kota terkunci dalam pertempuran. Keduanya menunjukkan kekuatan magisnya dan menghancurkan dunia. Seluruh kota Sun hampir hancur dalam pertempuran antara keduanya saat ini. Pada akhirnya, Zan Xingjun melepaskan domen luar angkasa dan menjebak leluhur tua tertinggi dari Aliansi Sembilan Kota di domen luar angkasa. Keduanya menghilang dari dunia ini. Melihat pemandangan seperti itu, bagaimana mungkin pertarungan lainnya tidak sama. Empat keluarga besar, empat tanah suci, dan leluhur tua ras iblis, ketika mereka bergabung, keuntungannya menjadi lebih jelas. Dalam menghadapi perang ini, empat keluarga besar, empat tanah suci, dan ras iblis bisa dikatakan tidak menyembunyikan apapun. Para ahli yang datang semuanya adalah pakar top. Ketika orang-orang ini bergabung, bagaimana mungkin beberapa leluhur tua dan tetua dari Aliansi Sembilan Kota bisa melawan. Untuk sementara waktu, Aliansi Sembilan Kota terfragmentasi. Para ahli itu dikalahkan berulang kali, dan akhirnya, mereka terjebak dalam domen luar angkasa. Akhir mereka, bisa dibayangkan, hanya kematian yang menunggu mereka. Saat orang-orang ini mengaktifkan domen luar angkasa, Aliansi Sembilan Kota yang awalnya bergejolak tiba-tiba menjadi tenang. Yang tersisa hanyalah pertarungan antara Moru dan Zhongloyao. Pertempuran antara keduanya merobek langit, menghancurkan dao besar, dan membawa semburan Suantander. Dalam waktu singkat, sulit menentukan pemenangnya. Namun, meski begitu, lalu kenapa? Situasinya sudah sangat jelas. Di dalam Aliansi Sembilan Kota, para ahli yang dapat dikirim sekarang berada dalam krisis. Apa yang bisa dilakukan orang-orang yang tersisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Begitu banyak ahli, kami, leluhur dan sesepuh kami. Mereka tidak bisa membelah diri mereka sendiri. Sesepuh dan leluhur tua kita tidak dapat memisahkan diri. Ini sudah berakhir, kita sudah selesai sepenuhnya. Apakah Aliansi Sembilan Kota kita benar-benar akan dihancurkan malam ini? Hanya dalam waktu seperempat jam, terlalu banyak hal telah terjadi. Melihat leluhur tua dan tetua yang terperangkap di domain luar angkasa, menyaksikan tuan terakhir terjerat oleh Moru, dan merasakan niat membunuh dari kam keluarga Wang, orang-orang yang tersisa dari Aliansi Sembilan Kota tidak bisa menahan gemetar. Situasi di depan mereka terlalu jelas. Tanpa bantuan para ahli tersebut, apa yang dapat dilakukan oleh mereka yang lain? Dibandingkan dengan mereka, bagaimana dengan keluarga Wang? Keluarga Wang masih memiliki Wang Yan dan sekelompok ahli. Meskipun mereka tidak dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas, kekuatan mereka masih luar biasa. Di Aliansi Sembilan Kota, mereka bahkan bisa menjadi penatua. Misalnya, Jiang Chenyuan, dan banyak lainnya. Jiang Chenyuan, Duan Tian Ren, orang suci lembah cinta yang terlupakan, Kuang Ren, Han Tian. Kelompok generasi muda klan Wang ini sudah cukup membuat mereka merasa takut. Belum lagi ahli dari empat keluarga besar dan empat tanah suci. Ya, ada juga ahli dari klan iblis. Memikirkan hal ini, orang-orang dari Aliansi Sembilan Kota, yang baru saja memiliki secerca harapan, tiba-tiba merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dasar lembah. Tubuh mereka menjadi dingin. Kali ini, mereka jatuh ke dalam jurang tak terbatas. Mereka melihat harapan dalam keputusasaan, dan setelah harapan ada keputusasaan yang lebih besar. Tidak ada yang lebih menyiksa dari ini. Oleh karena itu, banyak orang dari Aliansi Sembilan Kota bahkan langsung hancur saat ini. Bahkan ada beberapa yang tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk di tanah dan menangis. Ini sudah berakhir. Aliansi Sembilan Kota benar-benar berakhir. Keluarga Wang datang dengan persiapan. Kali ini, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Ini adalah suara orang-orang yang tersisa saat ini. Haha, giliran kita kan? Melihat Aliansi Sembilan Kota penuh dengan keputusasaan, dikam keluarga Wang, orang gila tidak bisa menahan diri untuk tidak mengjilat bibirnya dan berkata. Matanya sedikit menyipit, saat ini, orang gila seperti binatang lapar. Huff, tinjuku sudah mulai mengaum. Sial, aku akan mendapatkan kembali wajahku yang hilang tadi dengan penuh minat. Memikirkan situasi sebelumnya, wajah Matman menjadi lebih garang. Jarang sekali melihat aib seperti itu. Harus dikatakan bahwa meskipun Wang Yan sangat serius, si eksentrik masih terlalu ceroboh kali ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa terjerumus ke dalam krisis sebelumnya? Jika Jiang Chenyuan tidak membantunya melawan gerakan mematikan, jika Wang Yan tidak menyerang tepat waktu, lalu apa yang akan terjadi sekarang? Saat ini, dia benar-benar akan mati sebelum dia berhasil, bukan? Betapa menyedihkannya hal itu. Perasaan sedih seperti itu berubah menjadi kemarahan di hati Matman, membara dengan ganas. Haha, sepertinya kamu tidak bisa menahannya lagi. Tapi kamu tidak bisa menahannya lagi, bukan? Sial, sungguh berat bagiku, aku hampir mati. Aku terlalu ceroboh, kali ini aku terlalu ceroboh. Mendengar kata-kata Matman, Jiang Chenyuan menyipitkan matanya dan mencibir. Membunuh. Jangan buang waktu. Jika semuanya berjalan lancar, kita dapat mengatur ulang seluruh kota sun sebelum fajar. Duan Tianren juga menambahkan saat ini. Tidak perlu menunggu. Para ahli dari Aliansi Sembilan Kota semuanya terjebak. Badai macam apa yang ingin ditimbulkan oleh sisa prajurit udang dan jenderal kepiting. Duan Tianren tidak ingin membuang waktu di sini. Dia sudah lama tidak menyukai Aliansi Sembilan Kota karena merusak pemandangan. Kini, hari kehancuran mereka akhirnya tiba. Dalam beberapa tahun terakhir, klan iblis telah diancam berkali-kali, bergoyang bersama keluarga Wang. Bukankah semua ini karena Aliansi Sembilan Kota terkutuk ini? Mereka sudah lama hancur. Haha, jangan biarkan binatang buas dari kota Li dan kota yang membunuh mereka dalam perjalanan menuju kota Sun. Mereka tidak akan sopan di sana, bukan. Apalagi dua kota yang mereka hadapi tidak memiliki banyak ahli. Kita tidak bisa membiarkan mereka melihat kita sebagai lelucon. Saat ini, berdiri di belakang, Hantian perlahan berjalan ke depan kerumunan. Aliansi Sembilan Kota, betapa mulianya keberadaan di masa lalu. Sayangnya, setelah malam ini, itu akan menjadi sejarah. Memikirkan hal ini, orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bagaimana menurutmu? Setelah meratap, Hantian memandang Wang Yan dan bertanya. Membunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Menghadapi permintaan Mat Man dan yang lainnya untuk bertarung, dan menghadapi pertanyaan Hantian, Wang Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Membunuh. Inilah jawaban yang diberikan oleh Wang Yan. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Ekspresi Wang Yan menjadi semakin dingin. Kata-katanya telah menentukan nasib Aliansi Sembilan Kota, nasib semua anggota Aliansi Sembilan Kota yang hadir hari ini, dan bahkan nasib semua anggota Aliansi Sembilan Kota yang tersebar di mana-mana. Ini benar-benar kata yang bisa membuat aliran darah mengalir. 3044. Membunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Hahaha, cucu dari Aliansi Sembilan Kota. Kakek ada di sini, rentangkan lehermu dan terima kematianmu. Mengikuti kata-kata Wang Yan, semua orang di Kamklan Wang langsung menjadi gila. Mereka semua sangat bersemangat. Di tengah suara gemuruh, sosok-sosok itu berlari ke depan, menunjukkan postur menyapu. Darah memenuhi langit, niat membunuh memenuhi udara, dan seluruh dunia menjadi suram saat ini. Tidak. Ah tidak. Puff. Bajingan, aku akan membunuhmu. Adegan yang sudah kacau menjadi semakin kacau dalam sekejap. Teriakan pembunuhan, tangisan, raungan putus asa, permohonan ampun yang menakutkan, ratapan yang menyayat hati. Semua ini menjadi melodi utama dunia ini. Darah langsung mewarnai langit menjadi merah, dan langit malam menjadi merah. Di tengah angin dan niat membunuh, seluruh dunia menjadi medan perang Syuro. Aliansi Sembilan Kota. Ini sudah berakhir. Menonton adegan ini dari jauh, Wang Yan, yang tidak ikut serta dalam pertempuran, hanya bisa menghela nafas. Melihat kerumunan dalam pertempuran yang kacau, melihat orang-orang dari Aliansi Sembilan Kota yang mundur, hampir jatuh ke dalam pembantaian, Wang Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Selanjutnya, pavilion pembunuh naga, kan? Segera setelah itu, Wang Yan menarik kembali pikirannya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Aliansi Sembilan Kota telah berakhir, dan mereka tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Yang ada hanya penyesalan di hati mereka, tidak ada simpati. Wang Yan mulai memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pertempuran ini tidak dapat dibatalkan, dan dia tidak perlu bergabung dalam pertempuran tersebut. Pikiran Wang Yan terasa berat. Pavilion pembunuh naga, ini merupakan tantangan besar. Saat itu, dia hampir kehilangan nyawanya di pavilion pembunuh naga. Jika bukan karena Han Yuksuan, dimanakah dia sekarang? Memikirkan hal ini, mata Wang Yan menjadi dingin. Sayangnya, sepertinya kekuatanku masih sangat lemah. Menyipitkan matanya, Wang Yan sepertinya memikirkan sesuatu, dan alisnya semakin berkerut. Kekuatanku masih sangat lemah. Benar sekali, dalam pertempuran hari ini, Wang Yan merasakan tekanan yang luar biasa. Dia melihat ke arah Zhong Loyao, yang masih melawan Moru di kejauhan. Paling tidak, dia tidak punya peluang menang melawan Zhong Loyao. Mereka bahkan mungkin terjerumus ke dalam situasi berbahaya. Dia belum mencapai level itu. Bahkan dengan bantuan lengannya. Melihat lengannya sendiri, mata Wang Yan menunjukkan sedikit tekat. Saya tidak tahu siapa Anda atau dari siapa lengan Anda diwarisi. Tapi sekarang, kamu hanya milikku. Saya ingin membawa Anda bersama saya dan menyapu seluruh dunia. Aku butuh energimu. Aku akan menaklukkanmu, menaklukkan dunia ini. Wang Yan bergumam dengan ekspresi tegas. Itu benar. Dia lemah, tetapi jika dia ingin mengandalkan dirinya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika dia tidak memiliki peluang besar. Harapan terbesar mereka terletak pada lengan ini. Lengan yang dia peroleh dari alam iblis mengandung terlalu banyak rahasia. Saat itu, Wang Yan hanya merasakan lengan ini mengandung energi yang kuat. Namun sekarang, Wang Yan merasa energi yang terkandung di dalamnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan sekarang, dia tidak tahu berapa banyak energi yang tersembunyi di dalamnya. Itu seperti harta karun yang tak ada habisnya. Jika dia bisa sepenuhnya mengaktifkan energi di dalamnya, mungkin Dewa Surgawi pun mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan tinjunya. Sayangnya, energi yang dikendalikan Wang Yan terlalu sedikit. Terutama setelah perjalanan ke kuil para Dewa, Wang Yan menjadi lebih sadar akan hal ini. Selain energi kuat yang terkandung di lengan ini, lengan ini juga mengandung terlalu banyak rahasia. Dia harus memikirkannya secepat mungkin. Untuk memahami lengan ini, pertama-tama dia harus mendapatkan kendali penuh atas lengan tersebut. Saat ini, Wang Yan masih sedikit kekurangan. Saat ini, Wang Yan telah mengambil keputusan. Tidak peduli berapa banyak dia harus membayar, dia tidak akan ragu kali ini. Ini karena musuh yang dihadapinya semakin kuat. Wang Yan tidak ingin menjadi beban bagi Wang Chen. Saat itu, dia mengatakan bahwa dia bisa menjadi pedang tajam di tangan Wang Chen. Kemanapun pedang itu mengarah, dunia akan hancur. Ini bukan sebuah lelucon. Ini adalah janji dari Wang Yan. Dia tidak akan berdiri di belakang Wang Chen. Dia berharap dia selalu bisa berdiri di depan Wang Chen dan menjadi gunung terkuat yang hanya bisa dijunjung dan dilampaui oleh musuh. Pavilion pembunuh naga ini akan segera hadir, kan? Sayangnya, waktunya terlalu singkat. Saya ingin tahu berapa banyak energi yang bisa saya dapatkan. Mengumpulkan pikirannya, Wang Yan menghela nafas pelan. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke pertarungan antara Moru dan Zhong Loyao di kejauhan. Pada saat ini, seiring berjalannya waktu, karakteristik klan Mo Feng tercermin. Tubuh yang kuat dan aliran energi yang stabil memungkinkan Moru mengambil inisiatif secara bertahap. Adapun Zhong Loyao, lambat laun, muncul perasaan lemah. Zhong Loyao juga sudah selesai. Hal ini memungkinkan Wang Yan dengan cepat menilai hasilnya. Moru membunuh Zhong Loyao. Itu hanya masalah waktu saja. Kota Kian Saat ini, Sun Yifan berdiri dengan tenang di tembok kota. Di malam yang sunyi, di tengah angin dingin, Sun Yifan berdiri tegak. Saat ini, mata Sun Yifan tampak mengembara. Sun Yifan menyipitkan mata dan melihat kekejauhan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Yang mengejutkan, arah yang dia hadapi adalah arah kota Sun, bukan? Itu benar, Sun Yifan sedang menunggu hasil dan beritanya. Meskipun hampir tidak ada masalah dalam pertempuran ini, Sun Yifan tidak tahu kapan dia mengembangkan kebiasaan menunggu berita kemenangan di tembok kota. Angin dingin bisa membuatnya lebih berpikiran cernih. Menunggu bisa membuat Sun Yifan berpikir lebih jauh. Apalagi saat berita kemenangan datang, bisa membuat Sun Yifan merasa sangat nyaman dan rileks. Dia menyukai perasaan ini. Saat ini, Sun Yifan sedang melakukan ini. Di mana Fajar menyingsing. Setelah menunggu entah berapa lama, di tengah angin dingin, saat cahaya redup pertama muncul di langit, Sun Yifan tiba-tiba tersenyum. Cahaya Fajar Bukan begitu. Hari baru telah dimulai. Cahaya Fajar akan sepenuhnya mengusir kegelapan dan dinginnya malam. Pada saat ini, seluruh dunia tampak dipenuhi vitalitas. Fiyuh! Setelah menghela nafas panjang, Sun Yifan menenangkan diri dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Matanya bersinar dengan cahaya yang tak terlukiskan. Beritanya seharusnya segera datang. Sun Yifan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Pak! Nyatanya, Sun Yifan tidak perlu menunggu terlalu lama. Ketika cahaya Fajar akhirnya menyinari cakrawala, sesosok tubuh dengan cepat berjalan menuju Sun Yifan dan muncul di hadapannya dalam sekejap mata. Beritanya akan datang. Sun Yifan menyipitkan matanya saat dia melihat sosok hitam itu. Itu datang. Sosok hitam itu mengangguk. Kota Li dan kota yang mengirim berita lebih dulu. Mereka berhasil. Sosok hitam itu bergumam. Seperti yang diharapkan. Mendengar perkataan sosok hitam itu, sudut mulut Sun Yifan sedikit terangkat. Seperti yang diharapkan. Itu benar, itu dia. Binatang buas. Terlalu banyak orang yang meremehkan kekuatan mereka. Meskipun Sun Yifan tidak tahu seberapa kuat para bis itu, itu sudah cukup untuk menghadapi aliansi sembilan kota. Dengan kekuatan kota Li dan kota Yang, seberapa sulitkah menghancurkan dua kota terakhir dari aliansi sembilan kota? Terlebih lagi, kedua kota itu tidak memiliki banyak pertahanan. Ahli sebenarnya dari aliansi sembilan kota mungkin ada di kota Sun, bukan? Dalam keadaan seperti itu, apa alasan Flaming Moon mengecewakan? Berita itu datang lebih lambat dari yang diperkirakan. Kemenangan penuh. Sun Yifan bergumam. Kemenangan penuh. Tidak ada yang lolos. Semua orang dari aliansi sembilan kota terbunuh. The Beast sangat teliti. Bahkan pengawal bayangan kami tidak punya kesempatan untuk campur tangan. Ada juga kekuatan tersembunyi di antara para bis. Mereka sangat kuat, cukup untuk menimbulkan ancaman besar bagi kita. Nada suara sosok hitam itu serius. Pengawal bayangan bekerja sama untuk membersihkan orang-orang dari aliansi sembilan kota yang bersembunyi di kegelapan dan membunuh ikan yang lolos dari jaring. Tujuan Sun Yifan dalam operasi ini adalah memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Jika api tidak bisa menyala, angin musim semi akan bertiup lagi. Untuk kekuatan seperti aliansi sembilan kota, jika mereka tidak dilenyapkan, itu akan terlalu berbahaya. Keluarga Wang saat ini tidak bisa membiarkan bahaya seperti itu tetap tersembunyi. Hmm, he he, sepertinya kita meremehkan para bis. Mendengar perkataan sosok hitam itu, Sun Yifan mengangkat alisnya. Ini seharusnya menjadi balapan spesial. Saya mendengar bahwa beberapa binatang ajaib hidup dalam kegelapan. Mereka misterius dan aneh. Orang-orang ini memiliki keuntungan alami. Sun Yifan mengangguk. Namun, dengan sangat cepat, matanya bersinar dan wajahnya menunjukkan sedikit rasa dingin. Tapi aku tidak menyukai perasaan ini. Pergi dan selidiki. Saya ingin mengetahui informasi lebih lanjut. Siapa orang-orang itu dan seberapa kuat mereka? Binatang buas. Huh. Sun Yifan mengerutkan kening. Bahkan ada jejak niat membunuh yang disembunyikan secara samar-samar. Ya. Sosok hitam itu sepertinya merasakan kemarahan Sun Yifan dan menjawab dengan suara dingin. Selain itu, aku ingin kalian menjadi lebih kuat. Sun Yifan menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut. Namun, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya. Sosok hitam itu gemetar dan menjawab lagi. Apakah Sun Yifan mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap pengawal bayangan? Karena itu masalahnya, pengawal bayangan harus menjadi lebih kuat. Dengan seluruh sumber daya keluarga uang, ini tidak akan menjadi masalah besar. Memikirkan hal ini, sosok hitam itu dengan cepat mundur. Saat sosok hitam itu menghilang dari atas tembok kota, Sun Yifan memperlihatkan senyuman penuh arti. Apakah kamu bingung? Anda pasti sangat bingung. Binatang buas. He he. Mereka bukan orang-orang sederhana. Saya tidak tahu seperti apa Flaming Moon itu. Tapi bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Sudah kuduga, mereka yang bukan ras kita akan mempunyai niat berbeda. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang mereka pikirkan? Berpura-pura bersikap sopan kepada keluarga uang. Saya harap bukan itu masalahnya. Saya tidak peduli pendapat apa yang Anda miliki, tetapi apakah pendapat itu mengancam keluarga uang? Tidak peduli siapa itu, saya tidak akan bersikap sopan. Jenderal pertempuran apa? Yang mulia, saya bisa menggunakan pisau daging. Menarik nafas dalam-dalam, Sun Yifan bergumam dengan dingin. 3045. Perlombaan binatang. Siapa yang menyangka bahwa Sun Yifan akan mengarahkan perhatiannya pada bisrace? Jika orang luar mengetahui hal ini, mereka pasti akan terkejut. Namun nyatanya, itulah yang dilakukan Sun Yifan. Terlebih lagi, ekspresinya sangat serius saat ini. Bagaimana mungkin Sun Yifan tidak mengetahui apa yang terjadi di bisrace? Banyak binatang yang tidak senang karena Flaming Moon menjadi binatang Wang Chen dan menandatangani kontrak dengan mereka. Perwujudan paling langsung dari hal ini adalah banyak binatang yang masih berkeliaran dan melakukan urusan mereka sendiri. Mereka bahkan melawan Flaming Moon. Bagaimana binatang yang dikendalikan oleh Flaming Moon bisa tetap damai? Inilah mengapa Sun Yifan harus waspada. Memikirkan hal ini, tatapan Sun Yifan semakin dalam. Pak! Setelah Sun Yifan berpikir keras untuk jangka waktu yang tidak diketahui, sebuah suara rendah terdengar menarik Sun Yifan kembali ke dunia nyata. Tanpa disadari, langit telah berubah cerah. Fajar telah benar-benar turun. Malam telah dibuang. Melihat pemandangan ini, Sun Yifan mengerutkan kening. Apakah ada berita dari kota Sun? Melihat pria parubaya yang muncul di sampingnya, Sun Yifan bertanya langsung. Ya, beritanya adalah kita meraih kemenangan penuh. Kami tidak kehilangan apapun. Pria parubaya itu berkata dengan hormat. Aliansi sembilan kota telah runtuh sepenuhnya. Memikirkan hal ini, pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memasang ekspresi rumit. Bagaimanapun, dia berasal dari medan perang. Meskipun dia sekarang bertanggung jawab atas pengawal bayangan keluarga Wang, dia baru ditarik ke medan perang setelah keluarga Wang memasuki medan perang dan menarik perhatian Sun Yifan. Dan sebelum ini, seberapa bergengsika aliansi sembilan kota? Sebagai anggota aliansi sembilan kota, pria parubaya itu mengetahui semuanya dengan sangat baik. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi raksasa seperti itu. Memikirkan semua ini, bagaimana mungkin pria parubaya itu tidak menghela nafas. Kinerja keluarga Wang terlalu mendominasi. Raksasa dihancurkan begitu saja, mengatakan bahwa mereka akan melihat aliansi sembilan kota menghilang sebelum fajar, dan aliansi sembilan kota menghilang begitu saja. Momentum ini, dominasi ini, siapa yang bisa menandinginya? Apalagi kabar yang datang menunjukkan bahwa ini adalah kemenangan telak. Ini adalah bagian yang paling mengejutkan. Apakah ini sudah berakhir? Sangat bagus. Mendengar perkataan pria itu, Sun Yifan terdiam sesaat, lalu menghela nafas panjang dan bergumam. Bagaimana kabar keluarga Mo? Sun Yifan menyipitkan matanya. Adapun klan tinta Phoenix, dia masih belum sepenuhnya nyaman. Itu benar, Zhong Loyao dibunuh oleh Moru, tapi konon Moru terluka. Bagaimanapun, kekuatannya setara dengan Zhong Loyao. Yang lainnya juga sedikit banyak terluka. Tuan Zhan Singjun juga terluka parah. Leluhur tertinggi dari aliansi sembilan kota hampir membunuhnya dengan satu pukulan. Namun, dia bertahan. Sedangkan untuk aspek lainnya, masih baik-baik saja. Saat ini, Tuan Wang Yan sedang mengatur ulang kota Sun. Pria parubaya itu menjawab pertanyaan Sun Yifan dengan detail. Zhan Singjun dan Moru. Di dalam, sepertinya mereka telah bekerja keras. Sun Yifan sedikit mengangguk. Atur ulang kota Sun sesegera mungkin. Kami akan mengambil alih dua kota lainnya. Biarkan iblis dan Zhan Singjun pergi. Satu kota untuk keras iblis, dan kota lainnya untuk keluarga Zhan dan keluarga Mo. Adapun kota Sun, biarkan sekolah Xingchen dan keluarga Xingyue mengambil alih untuk saat ini. Sun Yifan menyipitkan matanya. Itu relatif sederhana. Sun Yifan mendistribusikan ketiga kota tersebut. Keluarga Zhan, keluarga Mo, sekolah Xingchen, keluarga Xingyue, kekuatan-kekuatan ini seharusnya menerima sejumlah manfaat. Ini juga merupakan janji Sun Yifan. Empat keluarga besar dan empat tanah suci percaya bahwa tidak akan ada masalah. Sedangkan untuk iblis, kali ini Sun Yifan secara khusus memberi mereka banyak manfaat. Sekutu ini harus diikat dengan kuat. Adapun keluarga Wang. Satu kota Qian sudah cukup bagi mereka. Keluarga Wang belum mencapai titik di mana mereka dapat menguasai lebih banyak kota. Terlebih lagi, hanya keluarga Wang yang menduduki kota Qian. Apalagi yang ingin dikatakan. Sun Yifan tahu logika tidak bisa mengunyahnya. Hari ini, kota Qian, di bawah pengelolaan Sun Yifan yang cermat, sudah seperti ember besi. Mengapa perlu terburu-buru melakukan ekspansi? Ada banyak peluang untuk berkembang. Ketika saatnya tiba, mereka hanya perlu melakukannya perlahan-lahan. Aku sudah memberitahu mereka sesuai rencana. Mendengar perkataan Sun Yifan, pria itu berkata dengan suara rendah. Apa reaksi mereka? Sudut mulut Sun Yifan sedikit melengkung saat dia bertanya sambil tersenyum tipis. Yang lain baik-baik saja. Setan-setan itu semakin bersemangat. Namun, sepertinya ada suara dari binatang buas itu. Penjaga bayangan kita menemui beberapa masalah. Ekspresi pria parubaya itu serius. Seperti yang diharapkan. Ekspresi Sun Yifan menjadi gelap. Huff. Mereka cukup ambisius. Kota Li dan kota yang telah menduduki dua kota. Ini bisa dibilang hadiah gratis dari kami. Mereka masih belum puas. Seluruh aura Sun Yifan menjadi dingin. Saat itu, binatang buas itu berdiri untuk membantu keluarga Wang. Namun, Sun Yifan tahu bahwa binatang buas itu hanyalah lapisan gula pada kuenya. Adapun memberikan bantuan tepat waktu. Tampaknya memang demikian, namun itu masih jauh dari cukup. Bagaimana mungkin Sun Yifan tidak tahu? Pada saat itu, dengan kemampuan Sun Yifan, meskipun monster itu tidak muncul, Sun Yifan memiliki kemampuan untuk membuat aliansi sembilan kota menderita. Dia tidak berani mengatakan dua kota, tapi itu lebih dari cukup untuk menghancurkan satu kota. Dia hanya perlu membayar harga. Namun, lalu kenapa? Setelah binatang buas itu datang, keluarga Wang bisa dikatakan telah mendorong perahu mengikuti arus dan memberikan dua kota itu kepada mereka. Mereka bahkan memiliki kota Changlong. Tiga kota diberikan. Binatang buas itu masih punya ambisi. Bagaimana mungkin Sun Yifan tidak marah? Saya khawatir akan ada perlawanan. Kata pria paruh baya itu. Perlawanan. Kalau begitu mari kita lihat. Kami akan menurunkannya jika kami bisa. Bulan menyala. Saya harap dia tidak melupakan hubungannya dengan kepala keluarga. Jika dia pintar, dia tahu cara mengendalikan orang-orang di bawahnya. Jika dia juga tidak terkendali, maka memikirkan hal ini, Sun Yifan mengerutkan kening. Itu adalah situasi yang tidak ingin dia lihat. Setidaknya, mereka masih membutuhkan kekuatan para monster. Mereka tidak bisa berselisih dengan binatang buas itu. Jika tidak, keluarga Wang akan terdorong ke tepi tebing. Jika kita tidak bisa menjatuhkan mereka, setidaknya hancurkan satu kota. Itulah intinya. Menarik nafas dalam-dalam, Sun Yifan berkata dengan suara yang dalam. Sekarang adalah waktunya menghadapi pavilion pembantaian naga. Mereka bisa menyerah. Namun, jika binatang buas itu benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka, Sun Yifan akan menyelesaikan masalah dengan mereka di masa depan. Ya. Mendengar perkataan Sun Yifan dan merasakan tekadnya, pria paruh baya itu menganggup dan perlahan mundur. Fiuh. Setelah pria paruh baya itu pergi, Sun Yifan menghela nafas panjang. Ini sudah berakhir. Hehehe, setidaknya aliansi sembilan kota sudah berakhirkan. Sun Yifan menyipitkan matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri di tengah udara pagi yang dingin. Namun, ada kilatan yang tidak dapat dipahami di matanya saat ini. Sepertinya aliansi sembilan kota telah berakhir. Faktanya, semuanya sudah berakhir. Namun, apakah krisis ini benar-benar sudah berakhir? Bukan hanya krisis pavilion pembantayan naga yang belum berakhir, tapi ada juga binatang buas. Memikirkan hal ini, Sun Yifan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kepalanya. Kuharap itu tidak terjadi, kan? Jika itu benar-benar terjadi, kepala keluarga, saya akan membantu Anda membuat keputusan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku, Sun Yifan, akan melakukannya. Nada suara Sun Yifan menjadi sangat dingin. Dengan itu, dia berdiri diam di sana untuk waktu yang lama. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuruni tembok kota. Fajar datang dan cahaya Fajar mekar. Keluarga Wang menulis pukulan gemilang lainnya. Yang tersisa hanyalah menunggu. Sun Yifan juga perlu membuat rencana yang bagus. Dalam menghadapi krisis yang lebih besar, Sun Yifan tidak bisa mentolerir kesalahan apapun. Aliansi Sembilan Kota telah dihancurkan. Saat cahaya pagi menyinari seluruh medan perang, berita mengejutkan lainnya datang. Kemarin, ada kabar bahwa keberadaan Wang Chen tidak diketahui setelah pertempuran dengan Tuan Muda Ketiga. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke pavilion pembantayan naga, keluarga Wang, dan aliansi Sembilan Kota. Wang Chen adalah patriar keluarga Wang, dan dia menjadi pusat perhatian. Tuan Muda Ketiga adalah murid pavilion pembantayan naga, tapi dia juga merupakan kebanggaan aliansi Sembilan Kota. Bentrokan keduanya sangat berarti. Terlebih lagi, situasi saat ini adalah pavilion pembunuh naga sedang menuju ke selatan, aliansi Sembilan Kota sekali lagi bersiap untuk pergi, dan keluarga Wang berada dalam krisis. Saat ini, gerakan apapun sudah cukup mengguncang hati orang. Wang Chen bertemu Tuan Muda Ketiga pada saat seperti itu, dan keberadaannya tidak diketahui. Hal ini membuat semua orang merasa bahwa masa depan keluarga Wang terselubung dalam lapisan bayangan. Banyak orang yang berkeringat dingin untuk keluarga Wang dan diam-diam merasa malu. Namun, dalam keadaan seperti itu, hanya satu malam telah berlalu, namun berita mengejutkan telah tiba. Bagaimana mungkin seluruh medan perang tidak terkejut? Aliansi Sembilan Kota ini seperti sambaran petir. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Wang sebenarnya memilih untuk mengambil langkah pertama. Ketegasan macam apa itu, sungguh mengagumkan dan menakjubkan. Dalam satu malam, Aliansi Sembilan Kota telah tumbang sepenuhnya. Kekuatan ini membuat banyak orang diam-diam menghela nafas. Benar saja, keberadaan yang menghancurkan keluarga Gu dan keluarga Yin San Yu. Mereka memiliki kekuatan dan landasan. Aliansi Sembilan Kota, raksasa yang telah berdiri selama bertahun-tahun ini akhirnya berakhir. Mendesah. Mungkinkah Aliansi Sembilan Kota seharusnya tidak berurusan dengan Wang Chen? Ya, kalau tidak, bagaimana mereka bisa menghadapi bencana seperti itu? Tidak ada yang menyangka bahwa keluarga Wang akan berkembang begitu mengerikan. Wang Chen dari keluarga Wang, Sun Yifan dari keluarga Wang, Yosin Yan dari keluarga Wang. Orang-orang ini benar-benar seperti iblis. Tidak hanya mereka seperti iblis, kekuatan mereka bahkan lebih menakutkan. Sun Yifan dan Yosin Yan bertanggung jawab atas urusan dalam negeri, sementara Wang Chen bertanggung jawab atas urusan luar. Ketiganya benar-benar seperti iblis. Seluruh medan perang menjadi gempar setelah guncangan itu. Mereka menghela nafas untuk aliansi Sembilan Kota dan berseru untuk keluarga Wang. Wang Chen, Sun Yifan, dan Yosin Yan, tiga pemimpin mutlak keluarga Wang, sekali lagi didorong ke jantung perjuangan. Namun, saya khawatir hari-hari baik keluarga Wang tinggal menghitung hari. Bukan begitu. Keberadaan Wang Chen tidak diketahui, dan kita tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Ini adalah bencana terbesar. Paviliun Pembantaian Naga sedang menuju ke selatan saat ini dan akan menyerang aliansi Sembilan Kota. Ini juga merupakan ancaman besar. Penghancuran aliansi Sembilan Kota mungkin akan membuat Paviliun Pembantaian Naga semakin marah, kan? Jangan lupakan Tuan Muda ketiga itu. Dia adalah kebanggaan Paviliun Pembantaian Naga. Pertarungannya dengan Wang Chen kali ini telah menjelaskan banyak hal. Kali ini, pertarungan antara keluarga Wang dan Paviliun Pembantaian Naga penuh dengan kemungkinan yang suram. Namun, setelah keributan dan seruan, banyak orang yang hanya bisa menghela nafas. Paviliun Pembantaian Naga telah menyerang dengan kekuatan penuh. Apakah keluarga Wang masih bisa bertahan? Kali ini, mereka tidak menghadapi aliansi Sembilan Kota. Ini adalah tanah suci sebenarnya di medan perang, Paviliun Pembantaian Naga. Paviliun Pembantaian Naga juga tidak menahan diri kali ini. Pertempuran ini pasti akan menggemparkan dunia. Keluarga Wang Di mata banyak orang, keluarga Wang mungkin akan menjadi meteor yang jatuh. Memikirkan hal ini, orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. 3046. Aliansi Sembilan Kota telah dihancurkan. Seluruh medan perang berada dalam kekacauan. Di dalam paviliun Pembantaian Naga, wajah tetua itu menjadi gelap ketika dia menerima berita itu. Aula itu tidak lagi semeriah dulu. Agak sepi. Udara sepertinya telah memadat di bawah aura sesepu itu. Ya, mereka dihancurkan tadi malam. Saya tidak menyangka keluarga Wang begitu tegas. Mendengar perkataan lelaki tua terkemuka, seorang lelaki tua di bawah berkata dengan ekspresi muram. Sepertinya klan Wang telah menguatkan hati mereka dan siap bertarung. Seorang lelaki tua lainnya menambahkan. Wajah banyak orang menjadi gelap memikirkan keluarga Wang. Siapa yang mengira bahwa keluarga Wang, yang selama ini mereka anggap remeh, akan berkembang sedemikian rupa. Jika dia tahu akan seperti ini, dia akan menghancurkan keluarga Wang sebelum mereka berkembang sepenuhnya. Sekarang mereka harus berurusan dengan keluarga Wang, itu akan terlalu merepotkan. Semua orang dari pavilion pembunuh naga merasakan hati mereka tenggelam. Keluarga Wang telah mengumpulkan terlalu banyak kekuatan. Empat keluarga besar, empat tanah suci, ras iblis, dan ras binatang. Bahkan ada kabar bahwa keluarga Zan dan keluarga Mo telah muncul, dan keluarga Sing Yue dan sekolah Sing Chen. Dengan berkumpulnya semua kekuatan ini, keluarga Wang saat ini mungkin menjadi sangat kuat. Bahkan pavilion pembunuh naga tidak bisa lengah. Apakah ada kabar dari Wang Chen? Mendengar perbincangan orang banyak, ekspresi lelaki tua itu membeku. Dia menarik nafas dalam-dalam seolah sedang menekan amarah di hatinya. Wang Chen. Belum. Belum ada kabar dari Tian Chen juga. Saya khawatir pertarungannya tidak akan sesederhana itu. Seseorang menjawab. Omong-omong, ekspresi banyak orang menjadi lebih buruk. Tian Chen adalah kebanggaan pavilion pembunuh naga. Putra ketiga dari aliansi sembilan kota. Bahkan bakat surgawi seperti itu tidak dapat membunuh Wang Chen sekarang. Kita harus tahu bahwa bahkan di dalam pavilion pembantaian naga, Tian Chen memiliki tempatnya sendiri. Dia bisa dianggap sebagai makhluk yang kuat. Bahkan banyak tetua tidak berani melawan Tian Chen. Tidak sulit membayangkan betapa menantangnya Wang Chen. Kecepatan peningkatan kekuatannya sangat menakutkan. Hubungi Wang Chen sesegera mungkin. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengannya. Juga, apakah ada jejak orang dari keluarga Yu itu? Saat memikirkan jenius tertinggi dari keluarga Yu yang telah kembali dari medan perang tertinggi, wajah lelaki tua itu menjadi semakin serius. Situasi tampaknya perlahan-lahan menjadi tidak terkendali. Keluarga Wang bukan lagi sesuatu yang bisa diremas dengan santai oleh pavilion pembantayan naga. Hal ini menyebabkan hati orang tua itu terbakar amarah. Pada saat ini, pavilion pembantayan naga tidak boleh membiarkan masalah apapun muncul. Belum ada kabar, kami sedang mencarinya. Merasakan keseriusan lelaki tua itu, ekspresi semua orang berubah serius. Orang-orang kita akan tiba di kota Kian dalam dua hari, kan? Setelah hening beberapa saat, lelaki tua itu mengubah topik pembicaraan. Tidak peduli apa, lawan pertama pavilion pembantayan naga kali ini adalah keluarga Wang. Karena tidak ada berita tentang Wang Chen atau si jenius dari keluarga Yu, dia hanya bisa fokus pada keluarga Wang untuk saat ini. Tidak peduli apa yang terjadi pada Wang Chen, keluarga Wang akan hancur. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Saya khawatir kita tidak akan dapat menjangkau mereka dalam dua hari. Sepanjang jalan, pavilion pembantayan naga telah mengumpulkan cukup banyak ahli. Sekarang, ada lebih dari 200 orang. Namun, karena banyaknya orang, kami tidak punya pilihan selain memperlambat. Saya khawatir kita perlu tiga hari lagi untuk mencapai kota Kian. Dihadapkan pada pertanyaan lelaki tua itu, sesosok tubuh menonjol dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika Wang Chen dan yang lainnya ada di sini, mereka akan langsung mengenali sosok itu. Bukankah Penatua Kiyu, yang sangat mereka kenal? Itu benar, itu adalah Penatua Kiyu. Bahkan di pavilion pembantayan naga, posisi Penatua Kiyu sangat luar biasa. Kali ini, dia tidak mengikuti tentara ke kota Kian. Sebaliknya, dia tinggal di pavilion pembantayan naga. Namun, dia bertanggung jawab atas masalah yang akan terjadi. Tiga hari. Ya, hanya itu yang bisa kami lakukan. Lima hari. Dalam lima hari, saya ingin mendengar berita kehancuran keluarga Wang. Anda bertanggung jawab atas masalah ini. Penatua Kiyu, saya tidak ingin melihat kecelakaan apapun. Tidak peduli siapa itu, jika mereka tidak setia, segera bunuh mereka. Memikirkan situasi pavilion pembantayan naga saat ini, ekspresi lelaki tua itu menjadi semakin dingin. Bahkan tokoh tingkat Penatua pun bisa diikat. Hal ini membuat lelaki tua itu merasa telah kehilangan kendali atas pavilion pembantayan naga. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Tidak apa-apa jika itu terjadi sekali saja. Namun hal itu tidak boleh terjadi dua kali. Orang tua itu tidak percaya bahwa hanya penatua yang telah terungkap yang menghianati pavilion pembantayan naga. Dia sendiri tidak cukup untuk menyebabkan pavilion pembantayan naga menderita kerugian yang begitu besar. Pasti ada orang lain di sekitarnya. Dan posisi mereka tidak rendah. Namun, hanya karena pengkhianatan mau tian siang terhadap pavilion pembantayan naga berdampak besar, semua orang di pavilion pembantayan naga berada dalam keadaan panik. Hal ini memaksa lelaki tua itu meletakkan pisau daging. Bagaimanapun, pavilion pembantayan naga adalah sekte yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak hal yang tidak sesederhana itu. Terlebih lagi, lelaki tua itu tidak dapat memahami informasi apapun lagi, jadi apa yang dapat dia lakukan. Dia hanya bisa menunggu. Sayangnya, waktu tidak memungkinkannya menunggu terlalu lama. Dalam keadaan seperti itu, lelaki tua itu tidak punya pilihan selain mengesampingkan masalah ini dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia langsung menyerang keluarga Wang. Pertumbuhan keluarga Wang dan pertumbuhan Wang Chen terlalu cepat. Itu sangat cepat bahkan pavilion pembantayan naga pun merasa terancam. Jika dia membiarkan keluarga Wang dan Wang Chen terus berkembang, apa yang akan terjadi dengan mereka? itu sungguh tidak terbayangkan. Yang terpenting sekarang adalah menghancurkan keluarga Wang. Ini adalah kesempatan bagus untuk memanfaatkan kehancuran keluarga Wang untuk memusnahkan semua tumor yang tersembunyi. Untuk ini, lelaki tua itu menggunakan energi yang sudah bertahun-tahun tidak dia gunakan. Itu adalah energi paling misterius di pavilion pembantayan naga. Ya, mendengar kata-kata lelaki tua itu, Penatua Kiyu membungkuk sedikit sambil menatap lelaki tua yang pendiam itu. Tidak ada yang bisa melihat ada kilatan di mata Penatua Kiyu yang tertunduk. Kali ini, lelaki tua itu punya rencana. Bagaimana mungkin dia, Penatua Kiyu, tidak punya ide. Kali ini, mari kita lakukan pertarungan terakhir. Memikirkan hal ini, ekspresi Penatua Kiyu menjadi tegas. Oh, Wang Chen menghilang tanpa jejak. Aliansi Sembilan Kota hancur. Sama seperti pavilion pembantayan naga, berita kehancuran aliansi Sembilan Kota juga sampai ke Gunung Sainte. Namun, dibandingkan dengan pavilion pembantayan naga, Gunung Sainte jauh lebih tenang dengan berita ini. Pada saat ini, di aula paling terpencil di Gunung Sainte, Holy Lord, yang telah menerima berita tersebut, tersenyum. Ya, saya khawatir Wang Chen dalam bahaya. Pavilion pembantayan naga telah kehilangan muka kali ini. Sepertinya pertempuran yang menentukan akan terjadi. Haruskah kita melakukan sesuatu? Orang tua yang bersujud di hadapan Holy Lord bertanya dengan hormat. Kami, kami tidak melakukan apapun. Kami akan mengesampingkan operasi terhadap keluarga Zan untuk saat ini. Holy Lord berkata dengan suara rendah. Keluarga Zan. Itu benar. Holy Lord sangat marah atas pengkhianatan keluarga Zan. Memikirkan Zan Singjun, Holy Lord hampir menjadi gila. Zan Singjun adalah seseorang yang dia sukai. Dia telah merawatnya dan bahkan menganggap Zan Singjun sebagai penggantinya. Jika suatu hari dia berhasil, maka Zan Singjun akan menjadi penggantinya. Namun, apa yang terjadi pada akhirnya? Zan Singjun sebenarnya mengkhianatinya. Dia benar-benar menyerangnya di kuil. Seluruh keluarga Zan telah meninggalkan Gunung Sainte. Bagaimana mungkin Holy Lord tidak marah? Apalagi sekarang Holy Lord belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya di bawah tekanan kekuatan surgawi. Rasa sakit di dadanya menyebabkan ekspresi Holy Lord berubah menjadi jahat. Menurut rencana Mount Sainte, keluarga Zan akan dimusnahkan. Inilah harga pengkhianatan. Namun, Holy Lord telah mengubah rencananya. Hentikan operasi terhadap keluarga Zan. Lelaki tua yang bersujud di hadapan Dewa Suci bergidik ketika dia bertanya dengan bingung. Itu hanya pertarungan udara. Paviliun pembantaian naga. KK, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Biarkan mereka bertarung. Bukankah kita bisa menyaksikan harimau berkelahi? Keluarga Wang. Keluarga Wang saat ini tidak mudah dimusnahkan. Biarkan keluarga Zan dan pavilion pembantaian naga bertarung. Pada saat itu, kami akan membereskan kekacauan itu. Holy Lord bergumam pada dirinya sendiri. Sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman dingin. Cibiran itu sepertinya menyebabkan seluruh istana menjadi sedingin es. Dan si jenius dari keluarga Yu. Temukan dia untukku. Temukan dia sebelum pavilion pembantaian naga. Jenius sekali, keke tidak banyak lagi yang tersisa. Aku ingin tahu apakah orang tua itu masih berada di pavilion pembantaian naga. Selain dia dan aku, hanya ada si jenius dari keluarga Yu, kan? Dia berbeda dari kita. Saya perlu mendapatkan jawaban dari mereka. Ekspresi Holy Lord menjadi gembira saat mendengar penyebutan jenius dari keluarga Yu itu. Pavilion pembantaian naga menginginkan kejeniusan itu. Si tua bangka dari pavilion pembantaian naga sepertinya telah mencapai batas kemampuannya. Holy Lord juga sama. Jika bukan karena Zan Sing Jun, Holy Lord mungkin bisa bertahan lama. Namun, karena Zan Sing Jun, masalah ini menjadi mendesak. Jenius dari keluarga Yu ini muncul di saat yang tepat. Dia memberi harapan pada Holy Lord. Kekuatan surgawi. Apakah jenius itu memiliki kemampuan untuk menghadapi kekuatan surgawi? Mungkin tidak, kan? Namun, meski begitu, dia masih memiliki kekuatan untuk berkultivasi sembilan kali. Lebih penting lagi, dia, yang telah kembali dari medan perang tertinggi, menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Inilah yang diinginkan oleh Holy Lord. Temukan dia dan kirimi aku pesan. Aku akan mengambil tindakan secara pribadi. Holy Lord menarik napas dalam-dalam. Matanya bersinar terang saat dia berbicara dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika dia bisa mendapatkan kejeniusan itu, apa pentingnya mengambil risiko? Itu karena imbalan untuk mendapatkan kejeniusan itu tidak terbayangkan. Oh benar, dan keluarga Wang, sudah waktunya kita bergerak. Kami tidak akan mengambil tindakan dalam pertempuran antara keluarga Wang dan pavilion pembantaian naga. Namun, tidak masalah jika Anda memainkan beberapa trik. Pavilion pembantaian naga terlalu kuat. Ayo buat masalah untuk mereka. Holy Lord sepertinya memikirkan sesuatu dan menambahkan. Senyuman Holy Lord menjadi cerah seolah dia memikirkan sesuatu yang menarik. Pavilion pembantaian naga. Selama bertahun-tahun, Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga sepertinya mengurus urusan mereka sendiri. Namun, siapa yang tahu sudah berapa tahun mereka bertarung dalam kegelapan. Hanya saja mereka tidak bisa berbuat apa-apa satu sama lain. Oleh karena itu, mereka selalu menahan diri. Namun, kali ini berbeda. Keluarga Wang mungkin bisa menjadi peluang. Medan perang ini hanya membutuhkan satu tanah suci dan itu adalah Gunung Sainte. Adapun pavilion pembantaian naga, tidak perlu ada itu. Aura Holy Lord melonjak. Matanya tajam saat dia melihat kekejauhan. Gunung Sainte menjadi penonton badai ini. Namun, penonton juga bisa melakukan sesuatu yang menarik bukan? Pavilion pembantaian naga. Pada saat ini, Holy Lord dapat mengesampingkan dendamnya terhadap Wang Chen dan berharap Wang Chen dapat membawa lebih banyak masalah ke pavilion pembantaian naga. Musuh dari musuhku adalah temanku. 3047. Itu adalah dunia yang gelap gulita dan tanpa batas. Gelap sekali sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Saat itu sangat lembab dan ada hembusan angin dingin. Fiuh! Tiba-tiba, terdengar hembusan napas panjang di kegelapan. Saat berikutnya, lampu merah meledak di kegelapan. Kemudian, sosok hitam muncul dari lampu merah yang tak berujung. Bukankah itu lampu merah dari kuali langit dan bumi? Sosok yang keluar dari lampu merah tidak lain adalah Wang Chen. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Benar, ini adalah Wang Chen yang menghilang tanpa jejak selama dua hari terakhir. Setelah pertempuran dengan Tuan Muda Ketiga, Wang Chen terluka parah. Namun, ia berhasil memaksa klon Tuan Muda Ketiga mundur dengan mengandalkan teknik Big Bang dan kuali langit dan bumi. Sayangnya, meski begitu, Wang Chen terluka parah. Setelah itu, dia mengenakan perisai dan dengan bantuan Raja Pengobatan, dia pergi ribuan meter ke bawah tanah dan bersembunyi di kuali langit dan bumi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah 20 hari di kuali langit dan bumi, yang setara dengan dua hari di dunia luar, Wang Chen berangsur pulih dari luka-lukanya. Fiuh! Bahkan sekarang, Wang Chen tidak bisa menahan rasa takut yang tersisa memikirkan pertempuran sebelumnya. Kekuatan yang sangat kuat. Memikirkan tentang tiruan Tuan Muda Ketiga, Wang Chen berseru. Ini hanyalah tiruan Tuan Muda Ketiga. Jika sebuah klon sudah begitu kuat, seberapa kuatkah tubuh asli Tuan Muda Ketiga? Itu adalah sesuatu yang tidak berani dibayangkan oleh siapapun. Sepertinya aku masih terlalu lemah. Jika bukan karena klon Tuan Muda Ketiga yang ceroboh dan memberi saya kesempatan, jika bukan karena penampilannya yang luar biasa, tidak hanya menggunakan teknik Big Bang, tetapi juga secara paksa menggunakan kuali langit dan bumi. Saya khawatir. Memikirkan kejadian malam itu, alis Wang Chen semakin berkerut. Pertarungan ini bisa dikatakan sebagai jalan keluar dari kematian. Wang Chen memahami peluang kecil untuk bertahan hidup. Dalam pertempuran ini, dapat dikatakan bahwa Wang Chen telah bangkit kembali dari ambang kematian. Kekuatan inkarnasi sudah begitu kuat hingga mencekik. Jika itu adalah tubuh aslinya, mungkin Wang Chen tidak akan memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan, bukan? Berengsek. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan hatinya. Dia naik level dengan marah. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Wang Chen tidak bekerja keras. Sejauh dia melakukan segala yang dia bisa untuk mengabaikan segalanya. Tapi, jadi kenapa? Pada akhirnya, mereka masih kekurangan fondasi. Waktu. Saat ini, musuh terbesar Wang Chen bisa dikatakan adalah waktu. Jika dia punya cukup waktu, mengapa dia takut pada apapun? Sayangnya, satu hal mengikuti hal lainnya, tidak menyisakan banyak waktu untuk Wang Chen. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mengatur nafas. Sekarang, sakit kepala terbesar Wang Chen adalah kedatangan musuh yang lebih kuat pavilion pembantaian naga. Inkarnasi Tuan Muda Ketiga, karena kecerobohan ini, mungkin terluka parah. Tanpa bantuan kuali langit dan bumi saya, dia tidak akan bisa muncul dalam waktu singkat. Terlebih lagi, meskipun inkarnasinya terluka parah, ia tidak mati. Tubuh asli Tuan Muda Ketiga, seperti yang dikatakan Zan Singjun, tidak akan muncul kecuali benar-benar diperlukan. Saya harus memiliki kesempatan untuk buffer. Saatnya menangani pavilion pembantaian naga dengan benar. Adapun Tuan Muda Ketiga, saya hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Meski lain kali aku bertemu dengannya, itu pasti akan menjadi masalah yang sangat berbahaya. Tapi, itu masalah lain kali, bukan? Musuh di depanku adalah yang paling penting. Jika saya bahkan tidak bisa melewati kesulitan yang ada di depan saya, bagaimana saya bisa membicarakan masa depan? Namun, setelah menghela nafas dengan emosi, Wang Chen berkata dengan sedikit lega. Kali ini, itu adalah jalan keluar yang sempit, tetapi ada juga keuntungan. Paling tidak, Wang Chen mendapat kesempatan untuk mengatur nafas. Inkarnasi Tuan Muda Ketiga terluka parah dan tubuh aslinya tidak muncul dengan tergesa-gesa. Ini adalah penyangga terbaik, ini memberi Wang Chen kesempatan untuk berurusan dengan pavilion pembantaian naga. Pavillion pembantaian naga, aku ingin tahu bagaimana keadaan keluarga Wang sekarang. Pasti banyak hal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini, bukan? Kalau dipikir-pikir, lebih dari 10 hari telah berlalu sejak pertempuran di keluarga Yin Mountain Yu. Dalam 10 hari ini, Wang Chen mengasingkan diri di gunung Yin untuk menyempurnakan 10 ribu token hantu. Dia tidak begitu paham tentang dunia luar. Setelah itu, dia dikejar oleh Tuan Muda Ketiga. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah pavilion pembantaian naga telah mengambil tindakan terhadap keluarga Wang. Bagaimana situasinya sekarang? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak khawatir? Itu adalah darah, keringat, dan air matanya. Akankah keluarga Wang mampu menahan badai ini? Lebih penting lagi, banyak orang telah menyaksikan pertarungannya dengan Tuan Muda Ketiga. Sekarang dia mengasingkan diri untuk memulihkan diri, siapa yang tahu rumor macam apa yang menyebar di dunia luar? Apa dampak rumor ini terhadap keluarga Wang? Terutama di saat yang sensitif. Hal ini membuat Wang Chen semakin khawatir. Meskipun aku sangat tidak rela, ini waktunya untuk kembali. Setelah hening lama, Wang Chen menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Kembali. Itu benar, aku harus kembali, waktu tidak menunggu siapapun. Wang Chen tidak bisa melepaskan keluarga Wang. Dalam jangka pendek, Tuan Muda Ketiga bukan lagi ancaman, namun ancaman yang lebih besar adalah pavilion pembantaian naga. Saat ini, Wang Chen berharap kejeniusan keluarga Yu akan segera muncul. Mungkin kemunculannya akan membawa bahaya besar bagi Wang Chen. Namun jika itu masalahnya, keluarga Wang akan memiliki kesempatan untuk mengatur nafas. Bahkan pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte untuk sementara harus melepaskan kebencian mereka terhadap keluarga Wang. Itu hal yang bagus, bukan? Sayangnya, segalanya mungkin tidak sesempurna yang dibayangkan. Ayo pergi, kembalilah ke aliansi sembilan kota bersamaku. Sambil menghela nafas, Wang Chen memandang Raja Pengobatan di sampingnya. Kau yakin ingin pergi sekarang? Sebenarnya, Anda bisa meminjam kuali langit dan bumi untuk mengasingkan diri selama jangkau waktu tertentu. Tiga hari, jika Anda tinggal di kuali langit dan bumi selama tiga hari lagi, Anda dapat meningkat lebih jauh. Delapan putaran pemulihan sudah di depan Anda, mudah dalam jangkauan Anda. Saya bisa merasakannya, dan token surga, mungkin Anda harus memperbaikinya lagi. Atau bahkan kuali langit dan bumi. Mendengar kata-kata Wang Chen, Raja Pengobatan mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Itu benar. Dalam pertempuran ini, meskipun Wang Chen nyaris lolos dari kematian, hal itu memungkinkan kakinya yang lain untuk masuk ke dalam delapan putaran penyembuhan kapan saja. Pada saat ini, bukankah seharusnya Wang Chen menyerang saat setrika masih panas? Juga, ada token surga. Musuh yang ditemui Wang Chen semakin kuat, sudah waktunya untuk mengambil token surga lagi. Awalnya, waktu untuk memurnikan token surga belum matang, dan kondisinya tidak cukup. Tapi sekarang, Wang Chen memiliki semua syarat dan waktu. Masih banyak kristal es neraka. Hal ini dapat meningkatkan token seribu hantu secara ekstrim, tentu saja akan sangat bermanfaat bagi token surga. Jika dia menggunakan kristal es neraka untuk memurnikan token surga lagi, atau bahkan memurnikan kuali langit dan bumi, manfaat apa yang akan dia dapatkan? Keuntungannya pasti tidak sedikit bukan? Wang Chen tidak menyerang saat setrika masih panas, tetapi ingin kembali ke aliansi sembilan kota. Bukankah ini menyanyiakan peluang besar? Raja Pengobatan tidak tahan lagi. Ya, ini adalah peluang bagus. Tapi, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tiga hari, mungkin tiga hari sudah cukup. Tiga hari di dunia luar, satu bulan di kuali langit dan bumi. Sayang sekali, apa yang akan terjadi dalam tiga hari ini? Paviliun Pembantaian Naga telah pindah ke selatan, dan dengan momentum yang besar, mereka tidak akan memberiku banyak waktu. Faktanya, tiga hari sudah cukup untuk terjadinya terlalu banyak hal. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Raja Pengobatan? Raja Pengobatan benar. Tapi, Wang Chen tidak sabar menunggu. Dia sudah terbakar oleh ketidaksabaran. Sepertinya kamu sangat peduli dengan keluarga Wang. Melihat ekspresi Wang Chen, Raja Pengobatan menghela nafas. Dia tahu bahwa Wang Chen berada dalam posisi yang sulit. Namun, terkadang, Raja Pengobatan merasa Wang Chen bisa melepaskannya. Keluarga Wang, bukankah keberadaan keluarga Wang cocok untuknya? Dia yang paling penting. Kamu tidak akan mengerti. Mengetahui apa yang dipikirkan Raja Pengobatan, Wang Chen berkata langsung. Wajahnya tanpa ekspresi. Baiklah, saya kira-saya kira-kira mengerti. Anda tidak perlu meremehkan saya. Pergilah. Jika kamu ingin pergi, kembalilah ke Aliansi Sembilan Kota secepatnya. Jika Anda punya waktu, yang terbaik adalah mengasingkan diri lagi. Mendengar kata-kata Wang Chen, mulut Raja Pengobatan bergerak-gerak saat dia mendengus. Apa yang tidak dia mengerti? Setelah mengikuti Wang Chen begitu lama, jika dia masih tidak memahami karakter Wang Chen, maka Raja Pengobatan akan menyianyiakan tahun-tahunnya. Dia bisa memahami perasaan Wang Chen saat ini. Aku bisa menyiapkan lebih banyak darah segarku untukmu. Saat dia hendak memasuki ruang penyimpanan Wang Chen, Raja Pengobatan ragu-ragu sejenak dan menambahkan. Kata-kata ini mengejutkan Wang Chen. Terima kasih. Wang Chen tersenyum. Raja Pengobatan, Wang Chen tersentuh oleh kata-katanya. Orang ini berubah. Apakah dia mulai belajar mengambil inisiatif? Ini sepertinya hal yang sangat bagus. Tiba-tiba, Wang Chen teringat saat pertama kali dia meminta Raja Pengobatan untuk mengeluarkan darahnya. Ekspresi perlawanan dan pemikiran Raja Pengobatan untuk melarikan diri. Wang Chen tidak bisa menahan senyum. Waktu berlalu, begitu banyak waktu berlalu tanpa disadari. Saat itu, dia berkata bahwa dia akan membiarkan Raja Pengobatan mengikutinya untuk jangka waktu tertentu. Sekarang, bertahun-tahun telah berlalu tanpa disadari. Mungkin dia tidak membutuhkan banyak waktu. Bukankah itu benar? Medan Perang Tertinggi Jika dia bisa memasuki Medan Perang Tertinggi, sebelum itu, Wang Chen akan mengembalikan kebebasan beberapa orang. Misalnya, Raja Pengobatan. Sudah waktunya untuk mengembalikan kebebasan Raja Pengobatan. Dari Raja Pengobatan, Wang Chen telah memperoleh cukup banyak manfaat. Mungkin juga ingin gratiskan. Meskipun Raja Pengobatan tidak terus melarikan diri selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui beberapa pemikiran Raja Pengobatan? Ekspresi Wang Chen berangsur-angsur menjadi serius. Melihat dunia bawah tanah yang kosong, matanya bersinar dengan sedikit kerumitan. Dengan keputusan di hatinya, seluruh tubuh Wang Chen menjadi rileks. Waktu untuk pergi. Dengan bantuan jimat yang ditinggalkan oleh Raja Pengobatan, sosok Wang Chen melintas dan menyatu ke dalam kegelapan. Paviliun Pembunuh Naga. Saya kembali. Keluarga Wang, aku kembali. Perang kali ini. Bagaimana saya bisa tertinggal? Di dalam hati Wang Chen, ada suara yang bergumam pelan pada dirinya sendiri. Kali ini, jika tidak ada kecelakaan, ini akan menjadi waktunya pertarungan terakhir dengan paviliun Pembunuh Naga, bukan? Wang Chen sudah melakukan semua persiapan. Jika dia menang, dia akan terbang ke surga. Jika dia kalah, dia akan menderita kekalahan telak. Wang Chen tahu. Karena itu yang terjadi, dia akan membuat badai semakin dahsyat. 3048. Suasana seluruh medan perang sepertinya membeku. Aura pembunuh menyelimuti seluruh area. Mungkin karena mereka sudah lama tidak menghadapi situasi seperti ini, sehingga seluruh medan perang tampak kacau balau. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada Aliansi Sembilan Kota. Tidak, mungkin itu tidak lagi disebut Aliansi Sembilan Kota. Karena Aliansi Sembilan Kota telah menjadi debu sejarah. Aliansi Sembilan Kota saat ini telah menjadi Aliansi Keluarga Wang, dengan Keluarga Wang sebagai pemimpinnya, dan empat keluarga besar, empat tanah suci, ras iblis, dan ras binatang sebagai pemimpinnya. Konon keluarga Zan dan keluarga Mo juga ikut bergabung. Oh benar, ada juga sekolah Xingchen. Dan, keluarga Xingyue yang misterius. Secara keseluruhan, Aliansi Keluarga Wang saat ini telah menjadi eksistensi yang kuat. Dan kali ini, entitas sekuat itu akan menghadapi pavilion pembantaian naga secara langsung. Pavillion pembantaian naga adalah tanah suci di medan perang. Ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka telah menciptakan kejayaan tanpa akhir. Tanah suci dan Keluarga Wang. Percikan macam apa yang akan tercipta saat keduanya bertabrakan. Memikirkan hal ini, semua orang di medan perang tidak bisa tetap tenang. Hati mereka serasa berada di tenggorokan. Terutama hari ini, ketika muncul berita bahwa pasukan pavilion pembantaian naga telah berhasil mencapai ngarai yang berjarak kurang dari 100 mil dari aliansi sembilan kota. Mereka telah mengarahkan pedang mereka ke seluruh aliansi Keluarga Wang. Pertempuran besar akan segera terjadi, dan badai dahsyat akan segera turun. Kota Kian sangat sepi hari ini. Keramaian dan hirup pikup masa lalu seakan telah diredam. Di langit, sepertinya ada lapisan aura metaforis. Lapisan awan gelap itu sepertinya menekan hati setiap orang. Orang-orang yang sesekali lewat di jalanan memasang ekspresi serius, seolah hati mereka dipenuhi kekhawatiran. Banyak orang tanpa sadar melihat ke arah rumah besar di pusat kota Kian. Keluarga Wang. Disitulah rumah besar keluarga Wang berada. Bagaimana situasi di sana? Ini adalah pertarungan terakhir, bukan? Mereka menghadapi pavilion pembantayan naga yang kuat. Bisakah keluarga Wang tetap mempertahankan dominasinya? Hal ini menjadi keraguan di hati banyak orang. Apalagi sekelompok ahli yang sesekali lewat di jalanan, membuat seluruh suasana seakan membeku. Orang-orang ini adalah ahli yang datang dari segala arah. Ada ahli dari empat keluarga besar, empat tanah suci, ras iblis, dan kekuatan lainnya. Begitu banyak ahli berkumpul di kota Kian. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sungguh barisan yang kuat. Seluruh kota Kian menjadi gugup. Bagaimana situasinya? Di aula besar keluarga Wang, banyak orang berkumpul. Bukan hanya keluarga Wang, tapi empat klan besar, empat tanah suci, dan ras iblis. Suasananya berat dan husuk. Sun Yifan bertanya dengan lembut sambil melihat kerumunan di bawah. Jika tidak terjadi apa-apa, mereka mungkin akan tiba di sini malam ini. Mendengar perkataan Sun Yifan, tanpa sadar semua orang terdiam. Seorang lelaki tua melangkah maju dan berkata, malam ini, mereka akan tiba di sini. Tentu saja, yang mereka maksud adalah pavilion pembantayan naga. Malam ini, Sun Yifan menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata lelaki tua itu. Kecepatan kedatangan pavilion pembantayan naga agak cepat. Tiga hari. Hari ini hari ketiga kan. Sangat tepat waktu. Sepertinya mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Berapa banyak? Wang Yan, yang berada di samping Sun Yifan, bertanya tanpa ekspresi. Pada hari dia menjatuhkan aliansi sembilan kota, Wang Yan langsung kembali ke kota Kian. Dia sedang menunggu kedatangan pavilion pembantayan naga. Pada saat ini, tubuh Wang Yan dipenuhi aura pembunuh. Ini adalah musuh terbesar keluarga Wang. Cukup banyak. Pavilion pembantayan naga awalnya memiliki lebih dari 50 orang. Sepanjang perjalanan, mereka merekrut tidak kurang dari 100 orang. Sekarang, saya khawatir jumlahnya tidak kurang dari 200 orang. Ada juga banyak ahli di antara mereka. Mendengar pertanyaan Wang Yan, Duan Tianren berkata dengan ekspresi serius. Tidak kurang dari 200 orang. Ini bukanlah barisan kecil. Barisan seperti itu sudah cukup membuat hampir semua orang gemetar ketakutan. Lebih penting lagi, anggota inti pavilion pembantayan naga ada di antara mereka. Seberapa mengerikan kahlusinan anggota pavilion pembantayan naga? Tidak ada orang lemah di pavilion pembantayan naga. Gabungan kekuatan orang-orang ini cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, bukan? Itu bahkan cukup untuk menghancurkan hampir semua kekuatan di medan perang, bukan? Memikirkan hal ini, suasana menjadi semakin suram. Saya mendengar bahwa ada empat tetua dan satu patriark. Seorang patriark dari keluarga Ryu menambahkan. Empat tetua dan satu patriark dari pavilion pembantayan naga. Ini adalah keberadaan yang paling menakutkan. Untuk bisa menjadi penatua pavilion pembantayan naga, kekuatan orang-orang ini setidaknya harus berada di level 9 budidaya ulang, bukan? Biarpun mereka belum mencapai level itu, mereka mungkin tidak jauh dari itu. Lebih penting lagi, tuan tua itu pastilah seseorang yang telah melakukan budidaya ulang sebanyak sembilan kali. Tidak hanya itu, dia harus menjadi makhluk sakti dengan kekuatan luar biasa. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka bisa melawannya? Bahkan patriark ada di sini. He he. Mendengar kata-kata patriark keluarga Ryu, bibir sunyifan melengkung menjadi senyuman dingin. Pavilion pembantayan naga sangat menghargai keluarga Wang. Dia tidak tahu apakah dia harus bersuka cita. Atau haruskah dia senang? Senang karena pavilion pembantayan naga menaruh begitu banyak perhatian kepada mereka selama ribuan tahun terakhir. Mungkin hanya keluarga Gu, keluarga Shadow Mountain Yu, dan Gunung Sainte. Selain mereka, sangat sedikit orang yang bisa menerima perhatian seperti itu dari pavilion pembantayan naga. Kita harus tahu bahwa pavilion pembantayan naga mungkin menghabiskan lebih dari 100 orang di keluarga Wang. Itu hampir dua per tiga dari kekuatan pavilion pembantayan naga. Melawan faksi biasa, atau bahkan faksi kuat, selusin orang di pavilion pembantayan naga sudah cukup. Tapi melawan keluarga Wang, jika ini bukan suatu kehormatan, lalu apa artinya? Paling tidak, keluarga Wang telah melewati masa kejayaan, bukan? Adapun kegembiraannya, sungguh kegembiraan karena pavilion pembantayan naga baru sadar hari ini. Kalau tidak, jika pavilion pembantayan naga menunjukkan tekad seperti itu tiga tahun sebelumnya, tidak, bahkan satu hari sebelumnya, keluarga Wang pasti sudah dikalahkan. Saat itu, keluarga Wang telah terkepung dari segala sisi dan dalam bahaya. Pavilion pembantayan naga sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Wang. Namun, pavilion pembantayan naga ceroboh dan meremehkan keluarga Wang. Ini memberi keluarga Wang lebih banyak waktu. Jika ini bukan suatu kegembiraan, lalu apa itu? Senyuman Sun Yifan sungguh menggugah pikiran. Mereka cukup kuat, tidak mudah menghadapinya. Kudengar orang-orang yang diikat oleh pavilion pembantayan naga juga tidak lemah. Setelah menghela nafas, banyak orang di aula mulai berdiskusi. Sangat disayangkan bahwa penatua Moutian Siang terlihat jelas. Jika tidak, kami akan menerima banyak bantuan. Seorang lelaki tua dari keluarga Bai menghela nafas. Semua orang tahu tentang masalah Moutian Siang. Saat mereka mengetahui hal ini, mereka terkejut dengan kemampuan keluarga Wang. Mereka sebenarnya telah bergandengan tangan dengan para tetua pavilion pembantayan naga. Lalu terdengar desahan. Kecerobohan sesaat telah menyebabkan mereka kehilangan dukungan terkuat mereka. Kalau tidak, jika penatua Moutian Siang masih ada, seberapa besar peran yang bisa dia mainkan. Namun, setelah menghela nafas, banyak orang memandang Sun Yifan dengan penuh harap. Keluarga Wang mungkin tidak hanya berhubungan dengan Moutian Siang, bukan. Apakah mereka punya trik lain? Mereka tidak pernah memahami keluarga Wang. Mereka belum pernah melihatnya dengan jelas. Trik apa lagi yang disembunyikan keluarga Wang? Bisakah mereka menunjukkannya kali ini? Kejutan macam apa yang akan diberikan Sun Yifan? Orang tak terduga ini kepada semua orang kali ini. Inilah yang mereka nantikan. Akankah Sun Yifan mampu membalikkan keadaan seperti yang dia lakukan sebelumnya? Pavilion pembantaian naga tentu saja memiliki kejutan yang menunggu mereka. Namun, menurut apa yang saya tahu, kali ini, pavilion pembantaian naga telah mengerahkan kekuatan misterius lainnya. Tim penegakan hukum juga dikenal sebagai Malaikat Mout. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Sun Yifan sepertinya merasakan tatapan semua orang dan bertanya sambil tersenyum tipis. Terkesiap Mendengar kata-kata Sun Yifan, banyak lelaki tua yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Malaikat Mout Organisasi grim reaper yang misterius itu. Tim penegakan hukum pavilion pembantaian naga juga dikenal sebagai Malaikat Mout. Beberapa orang menyebut mereka pengawal hitam. Orang-orang ini adalah elit yang dipilih dari antara murid pavilion pembantaian naga. Mereka telah menerima pelatihan terbaik sejak muda. Mereka sangat setia pada pavilion pembantaian naga. Hanya master pavilion dan leluhur tua pavilion pembantaian naga yang dapat memobilisasi mereka. Sedemikian rupa sehingga para tetua biasa tidak bisa menyuruh mereka berkeliling, apalagi mengetahui di mana mereka berada. Kekuatan misterius ini juga telah dimobilisasi. Bahkan seorang lelaki tua dari ras iblis mau tidak mau ekspresinya berubah. Pengawal hitam, Malaikat Mout, tim penegakan hukum. Ini terlalu terkenal. Mereka telah menciptakan kemuliaan. Setidaknya, ada suatu masa ketika banyak orang mengetahuinya. Dikatakan bahwa di zaman kuno, pavilion pembantaian naga terbagi secara internal. Beberapa orang ingin membentuk vaksi mereka sendiri dan bersiap untuk pergi dengan kekuatan yang kuat. Namun, pengawal hitam telah dimobilisasi. Malam itu, darah mengalir seperti sungai. Malam itu, grim rea perturun. Kekuatan yang memilih untuk pergi telah dicabut. Saat itu, pavilion pembantaian naga masih berada pada puncaknya. Pasukan itu memiliki lebih dari seratus orang, termasuk beberapa tetua dan tiga leluhur tua. Namun, semuanya tewas. Tidak ada satu orang pun yang selamat atau lolos. Gejolak internal di pavilion pembantaian naga benar-benar diredam hanya dalam satu malam. Inilah asal mula nama Grim Reaper. Setelah itu, Grim Reaper juga melakukan mobilisasi beberapa kali. Namun, Grim Reaper selalu menang dalam beberapa operasi yang dia lakukan. Seperti namanya, orang-orang ini adalah perwakilan Grim Reaper. Mereka mengayunkan sabit malaikat maut, memanen nyawa semua orang. Kekuatan misterius seperti itu benar-benar muncul. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Berengsek! Pavilion pembantaian naga menjadi serius. Mereka menjadi serius. Saat ini, jika pavilion pembantaian naga masih belum menjadi serius, maka mereka bodoh. Kali ini, pavilion pembantaian naga datang dengan agresif. Aku tidak menyangka bahkan malaikat maut pun akan dimobilisasi. Bahkan saat mereka berhadapan dengan keluarga Yin Mountain Yu, malaikat maut tidak bergerak, kan? Ketika mereka menekan keluarga Yu pada puncaknya, malaikat maut juga tidak muncul. Sekarang, malaikat maut akan turun ke kota Kian untuk menangani keluarga Wang. Apakah ini suatu kehormatan atau tragedi? Memikirkan hal ini, wajah semua orang dipenuhi kekhawatiran. Kalau Grim Reaper bergerak, maka itu akan merepotkan. Apa yang harus kita lakukan? Setelah serangkaian desahan dan hening sejenak, beberapa leluhur tua dari empat keluarga besar, empat tanah suci, dan ras iblis mau tidak mau bertanya. Jika hanya kekuatan yang dimiliki pavilion pembantaian naga di permukaan, mereka masih bisa bersaing. Kita harus tahu bahwa aliansi keluarga Wang saat ini luar biasa. Namun, jika Grim Reaper itu ditambahkan, brengsek, situasi sudah tidak terkendali. Sepertinya krisis yang sebenarnya telah tiba. Nama Grim Reaper bukan hanya untuk pamer. Itu adalah reputasi yang ditempa dengan darah dan nyawa. 3049 Malaikat Maut Hanya dua kata ini saja yang membuat banyak orang sulit bernapas. Mereka mengira pavilion pembantaian naga akan membuat langkah besar kali ini. Namun, siapa sangka mereka akan mengambil langkah sebesar itu? Malaikat Maut Itu adalah kekuatan yang tidak akan digunakan oleh pavilion pembantaian naga kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Bagaimana mereka menghadapi Grim Reaper sekarang? Orang-orang di sana bukanlah orang yang sederhana. Kekuatan mereka sungguh tak terduga. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya mereka. Memikirkan hal ini, semua orang tanpa sadar memandang Sun Yifan. Malaikat Maut He he, karena mereka ada di sini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memperlakukan mereka dengan baik bukan? Mendengar pertanyaan khawatir semua orang, Sun Yifan tersenyum penuh arti. Hem, melihat ekspresi acu-ta'acu Sun Yifan, semua orang yang hadir semakin tercengang. Bagaimana mungkin Sun Yifan tidak mengetahui keberadaan seperti apa Grim Reaper itu? Jika ada yang mengatakan Sun Yifan tidak tahu, itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Selama bertahun-tahun, Sun Yifan telah menunjukkan kepada semua orang bahwa dia mahatau dan tak terduga. Apakah ada sesuatu yang tidak dia ketahui? Terlebih lagi, dia menyebut Malaikat Maut. Dia bukanlah orang yang bodoh seperti itu. Karena itu, Sun Yifan masih memasang ekspresi seperti itu. Bukankah itu sangat berarti? Mungkinkah Sun Yifan sudah punya rencana? Ini membuat nafas semua orang menjadi lebih cepat. Beritahu kami apa yang harus dilakukan. Karena itu masalahnya, semua orang bertanya langsung. Ikuti rencana awal. Sun Yifan menyipitkan matanya dan berkata perlahan. Rencana awal tidak akan berubah. Mengapa Grim Reaper perlu mengubah rencananya? Mari kita lanjutkan sesuai rencana. Ini adalah pertempuran terakhir. Kita tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Jika kita menang, hehehe. Era pavilion pembantaian naga akan berakhir. Sun Yifan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Namun, nadanya sangat dingin. Mereka tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Jika mereka kalah, keluarga uang akan tamat. Jika mereka menang, pavilion pembantaian naga mungkin belum selesai, tapi era kejayaan mereka pasti akan berakhir. Menghadapi pertempuran ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan keluarga uang adalah memberikan segalanya. Mereka telah melakukan yang terbaik pada rencana sebelumnya. Mengapa mereka harus mengubahnya sekarang? Oke. Mendengar perkataan Sun Yifan, semua orang saling memandang dan setuju dengan serius. Momong-momong, di mana para bismen itu? Bagaimana situasi di sana? Apa yang terjadi dengan keluarga San? Sekarang topik pavilion pembantaian naga telah berakhir, Sun Yifan sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya. Perlombaan binatang. Dia tidak melihat satupun bismen di aulah hari ini. Ini sesuai ekspektasi Sun Yifan. Lagi pula, meskipun klan binatang buas tampaknya bersekutu dengan keluarga uang, hubungan mereka tidak sedekat yang diperkirakan orang luar. Benarkan, masih banyak orang dengan motif tersembunyi di antara bisrace. Kolaborasi sebelumnya bisa dikatakan merupakan hubungan dengan Flaming Moon, karena dibangun atas dasar kepentingan murni. Lalu bagaimana dengan kali ini? Bagaimana sikap mereka? Dikatakan bahwa kota Li dan kota Sun tidak sepi selama dua hari terakhir. Jika bukan karena Yosin Yan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Bagaimana mereka bisa menyerahkan kota yang telah direbut oleh dua binatang dengan begitu mudah? Bagaimana keluarga Zan, keluarga Sing Yue, dan Ras Iblis bisa menyerah begitu saja pada dua kota? Belum lagi mereka, bahkan Sun Yifan pun tidak akan menyerah begitu saja. Gesekan tidak bisa dihindari. Itu hanya masalah seberapa besar gesekan yang terjadi. Perlombaan binatang buas. Mendengar Sun Yifan menyebut bisrace, ekspresi semua orang menjadi rumit. Situasinya tidak bagus. Tetua keluarga Ryu menghela nafas. Orang-orang sialan itu. Mereka ingin memonopoli empat kota. Nafsu makan mereka tidak sedikit. Sekarang kota Li dan kota Sun adalah milik mereka. Oh iya, kita bahkan bisa memasukkan kota Chang. Namun kali ini, mereka masih menginginkan dua kota lainnya. Seorang tetua dari Ras Iblis mendengus dingin. Sangat tidak puas. Memonopoli empat kota, atau bahkan lima. Apa yang diinginkan oleh bisrace? Apakah mereka ingin menjadi dominan? Sekelompok orang yang tidak takut makan terlalu banyak. Dua hari terakhir ini, Ras Iblis mempunyai banyak konflik dengan Ras Binatang. Jika bukan karena Yosin Yan yang memegang benteng, mereka pasti sudah lama terjatuh. Berbicara tentang ini, beberapa tetua dari Ras Iblis menahan nafas. Kita tidak bisa terus seperti ini. Jika bisrace kehilangan kendali. Aku khawatir. Kata sesepuh keluarga Bai dengan wajah penuh kekhawatiran. Dengan musuh besar di depan mereka, urusan internal mereka berada dalam kekacauan pada saat kritis ini. Situasi ini tidak Bai, bagaimana mungkin mereka tidak khawatir. Jika mereka benar-benar berselisih dengan bisrace, apa yang harus mereka lakukan? Ketika pavilion pembantayan naga menyerang, apa yang akan dilakukan oleh Ras Binatang? Saat ini, keluarga Wang membutuhkan kekuatan dari bisrace. Mungkin kita bisa menyerah untuk sementara pada kedua kota itu. Sambil menarik nafas dalam-dalam, seseorang bertanya dengan ragu-ragu. Mustahil. Huff, jika kita menyerah kali ini, bagaimana dengan masa depan? Orang-orang terkutuk itu hanya tahu cara menempuh jarak satu mil ketika diberi satu inci. Namun, saat opini ini muncul, mendapat tentangan besar. Menyerah. Mengapa mereka harus menyerah? Jangan lupa siapa yang pertama kali datang ke sini untuk memperluas wilayahnya. Itu adalah keluarga Wang. Itu adalah empat keluarga besar, empat tanah suci, dan Ras Iblis. Namun, bagaimana dengan situasi saat ini? Saat ini, keluarga Wang hanya menempati satu kota di kota Kian. Empat keluarga besar, empat tanah suci, dan Ras Iblis masing-masing menempati satu kota. Mereka bahkan lebih buruk dari keluarga Wang. Namun, meski begitu, bisrace telah menduduki dua kota. Kini, mereka masih ingin menduduki dua kota. Nafsu makan mereka tidak sedikit. Kota Sun. Jika memungkinkan, bisrace mungkin juga ingin mendapatkannya, bukan? Apakah mereka mencoba menentang surga? Bagaimana mereka bisa menyerah saat ini? Seluruh Aola meledak dalam sekejap. Setiap orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Masalah ini merepotkan. Di antara kerumunan, orang gila, yang tidak takut menimbulkan masalah, tetap diam saat ini. Dia mengungkapkan senyuman yang rumit dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini sungguh merepotkan. Ras binatang buas. Haha. Selain orang gila, Jiang Chen Yuan juga tersenyum pahit. The Bisrace. Hubungan antara Wang Chen dan Bisrace tidaklah sederhana. Sayangnya, sepertinya ada masalah. Jika masalah ini tidak diselesaikan, mungkin akan ada masalah yang tidak ada habisnya di masa depan. Konflik ini benar-benar terjadi pada saat yang tepat. Ini bukan masalah kecil. Sayang sekali bos tidak ada di sini. Jika dia ada di sini, mungkin akan lebih baik. Hubungan bos dengan Bisrace masih lumayan. Lagi pula, Flaming Moon ada di sana. Orang gila itu menghela nafas. Wang Chen, apakah lebih baik jika dia ada di sini? Anak itu, jika dia ada di sini, dia hanya akan menekan masalahnya untuk sementara. Konflik ini cepat atau lambat akan pecah. Apakah memang ada seseorang di Bisrace yang memiliki hubungan baik dengannya? Mungkin ada seseorang yang memiliki hubungan baik dengannya. Tapi jumlahnya tidak banyak, bukan. Bagaimana dengan lebih banyak orang? Bagaimana sikap mereka? Jiang Chen Yuan bertanya sambil tersenyum tipis. Kata-katanya membuat pria eksentrik itu terdiam. Sepertinya waktu bisa banyak berubah. Orang gila itu menghela nafas. Tergantung pendapat siapa, jika itu adalah Flaming Moon, itu akan sangat merepotkan. Jika bukan Flaming Moon, mungkin. Mata Jiang Chen Yuan berkedip. Bulan yang menyala, dia tidak akan melakukannya. Saat menyebut Flaming Moon, ekspresi orang gila itu membeku, dan dia berkata dengan serius, hal yang jarang terjadi. Siapapun bisa dinilai oleh Wang Chen, tapi dia yakin Flaming Moon tidak akan menilainya. Orang gila sangat yakin akan hal ini. Jika Flaming Moon memiliki motif tersembunyi, situasinya tidak akan seperti sekarang. Sekarang, bahkan Flaming Moon mungkin tidak akan mampu mengendalikan situasi, bukan? Saya harap begitu. Jiang Chen Yuan mengamati orang gila itu dalam-dalam dan dipenuhi dengan emosi. Cukup. Saat semua orang berdiskusi, Sun Yifan, yang merupakan pemimpinnya, akhirnya mengerutkan kening dan berkata dengan keras. Mengikuti kata-kata Sun Yifan, orang-orang yang baru saja bertengkar akhirnya terdiam. Lupakan tentang iblis untuk saat ini. Kita bisa mengesampingkan keuntungan dari kota Sun, dan para binatang buas tidak akan berpikir untuk segera mendapatkannya. Ada pun dua kota lainnya. Beri mereka satu. Yang lainnya, biarkan keluarga Sun dan iblis mengambil alih untuk sementara. Inilah intinya. Selain itu, biarkan para monster mengirimkan pasukannya. Mereka tentu saja harus membayar harga untuk mengambil manfaatnya. Ingin mengambilnya tanpa membayar. Tidak sesederhana itu. Saat ini, Sun Yifan mengambil sikap tegasnya dan berkata tanpa ragu. Manfaat dari iblis untuk sementara diambil kembali, dan sekolah Xing Chen serta keluarga Xing Yue juga dapat menyerahkan manfaatnya untuk sementara. Berikan manfaat kepada keluarga Zan dan keluarga Infinix terlebih dahulu. Ini adalah masalah yang paling mendesak. Ada pun binatang buas, mereka hanya bisa menekan sementara energi kontradiktif itu. Belum terlambat untuk menghitung secara perlahan setelah masalah dengan pavilion pembantaian naga diselesaikan. Kilatan dingin muncul di mata Sun Yifan. Melihat reaksi Sun Yifan dan mendengar kata-katanya, semua orang mengerutkan kening. Namun, setelah beberapa saat, mereka diam-diam menyetujuinya. Mungkinkah ini cara terbaik untuk melakukannya sekarang? Baiklah, saya akan menyebarkan beritanya. Setelah beberapa saat, di tengah kerumunan, Black Robe tersenyum pahit. Situasinya rumit. Saat ini, sungguh merepotkan baik secara internal maupun eksternal. Melihat Black Robe pergi, semua orang tetap diam. Apakah binatang buas itu akan mempunyai pemikiran lain? Setelah hening lama, seorang lelaki tua bertanya dengan lembut. Inilah yang dikhawatirkan semua orang. Jika satu kota benar-benar dapat membuat para monster untuk sementara menghentikan konflik mereka, maka kerugiannya tidak akan terlalu besar. Lagi pula, jika mereka memecahkan masalah pavilion pembantayan naga, kota manakah yang dimaksud? Pada saat itu, mereka bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Yang paling mereka takuti adalah binatang buas itu akan berpikir lain setelah mendapatkan manfaatnya. Untuk sesaat, semua orang merasa murung. Ini benar-benar arus bawah yang bergejolak. Binatang buas tidak menyangka akan berkembang hingga hari ini. Mereka, hef, tidak. Apakah menurut Anda jika sesuatu terjadi pada kita, mereka tidak akan ikut campur? Sun Yifan tertawa dingin. Tinggalkan keluarga Wang. Mustahil, saat ini, mereka berada di perahu yang sama. Tak satupun dari mereka bisa menghindarinya. Tidak mungkin bagi binatang buas. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada keluarga Wang, maka binatang buaslah yang akan menjadi korban berikutnya. Dan itu akan sangat cepat. Selama mereka tidak bodoh, mereka mengetahui hal ini. Saat ini, mereka hanya menunda karena menginginkan keuntungan. Berikan saja pada mereka. Terlebih lagi, binatang buas itu membuat Yosin Yan memegang benteng. Apakah Yosin Yan benar-benar hanya ada di sana untuk menonton? Bagaimana dengan bulan menyala? Akankah Flaming Moon benar-benar sepi? Mata Sun Yifan berbinar. Binatang buas harus melakukan sesuatu meskipun mereka tidak mau. Mereka tidak bisa lepas dari pertempuran ini. 3050 Sun Yifan bisa menebak apa yang dipikirkan Bisrace. Karena itu, Sun Yifan tidak terlalu khawatir. Konflik Konflik tidak bisa dihindari. Sun Yifan sudah menduga hal ini sejak ras binatang turun. Tapi dia mengabaikannya. Mengapa? Karena tidak mudah bagi Bisrace untuk turun dari kapal ini. Situasi ini akan memaksa Bisrace untuk bertahan sampai akhir. Saat konflik ini benar-benar meletus, Sun Yifan yakin dia punya cara untuk menyelesaikannya. Sekarang bukan waktunya konflik ini meletus. Jadi bagaimana jika dia memberi beberapa manfaat pada Bisrace? Tentu saja, yang lebih penting, Sun Yifan mengetahui beberapa hal. Beberapa hal yang tidak diketahui oleh siapapun yang hadir. Inilah mengapa Sun Yifan sangat percaya diri. Karena itu masalahnya, itu bagus. Mendengar kata-kata percaya diri Sun Yifan, semua orang menghela nafas lega. Pada suatu saat, Sun Yifan telah menaklukkan hati semua orang. Dia bilang tidak apa-apa. Maka semuanya baik-baik saja. Baiklah, karena itu masalahnya. Melihat tidak ada yang keberatan, Sun Yifan tersenyum dan bersiap untuk melanjutkan berbicara. Laporan. Tapi saat ini, suara panik menyelak kata-kata Sun Yifan. Kemudian, sesosok tubuh dengan cepat memasuki aula. Bukankah ini si jubah hitam yang keluar untuk menyampaikan pesan? Selain jubah hitam, ada sosok lain yang mengikuti di belakangnya. Bayangan gelap keluar gawang. Apa masalahnya? Ekspresi Sun Yifan membeku saat dia melihat penjaga bayangan gelap. Pengawal bayangan gelap jarang muncul dalam situasi seperti itu. Jika tidak ada hal yang mendesak, mereka akan hidup dalam kegelapan. Bahkan di antara orang-orang yang hadir, termasuk keluarga Wang, tidak banyak orang yang benar-benar memahami bayangan gelap. Sekarang seseorang dari bayangan gelap telah muncul. Apakah terjadi sesuatu? Bagaimana mungkin Sun Yifan tidak gugup dan serius? Apa yang telah terjadi? Jantung beberapa orang berdebar kencang saat merasakan perubahan Sun Yifan, dan mereka buru-buru bertanya. Lagi pula, jubah hitam terlihat sangat serius. Sesuatu terjadi di pavilion pembantaian naga. Mendengar pertanyaan semua orang, penjaga bayangan gelap memandang Sun Yifan dan berkata dengan suara rendah. Apa yang telah terjadi? Sun Yifan mengangkat alisnya dan memperlihatkan senyuman yang tidak terdeteksi. Karena ini tentang pavilion pembantaian naga. Maka itu bukan masalah besar. Bahkan Grim Reaper telah diberangkatkan. Apa yang lebih penting dari ini? Atau bisakah dikatakan bahwa pavilion pembantaian naga telah muncul dengan kekuatan penuh? Sun Yifan tidak sabar menunggu hal itu terjadi. Jika itu masalahnya, lalu bagaimana jika Sun Yifan berlari ribuan mil langsung menuju sarang pavilion pembantaian naga? Oleh karena itu, ketika Sun Yifan mendengar kata, pavilion pembantaian naga hatinya menjadi tenang. Sun Yifan samar-samar bisa menebak apa yang sedang terjadi. Orang-orang dari pavilion pembantaian naga telah disergap sebelumnya. Kami kehilangan beberapa orang. Jubah Hitam melanjutkan kata-kata Sado. Ini juga merupakan berita yang baru saja dia terima. Pavilion pembantaian naga sedang ditata ulang di sebuah lembah yang jaraknya 100 mil. Ketika mereka bersiap untuk bergegas ke keluarga uang, mereka disergap. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak terkejut dengan berita ini? Sun Yifan melakukan ini. Tanpa sadar, Jubah Hitam menatap Sun Yifan dengan bingung, seolah menanyakan sesuatu padanya. Bukan hanya Jubah Hitam. Semua orang tercengang saat mendengar berita itu. Mereka semua memandang Sun Yifan. Sepertinya hanya orang ini yang memiliki metode yang menantang surga. Mempersiapkan hari hujan dan terus-menerus membuat rencana. Inilah kesan yang diberikan Sun Yifan kepada orang-orang. Apalagi tindakannya selalu tidak terduga dan tegas. Ini adalah gaya Sun Yifan. Karena itu, banyak orang berpikir, mungkinkah ini ulah Sun Yifan? Jangan lihat aku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Menghadapi tatapan bertanya-tanya dari kerumunan, Sun Yifan berkata dengan tenang. Dia memberikan jawabannya. Bagaimana mungkin? Lalu siapa itu? Hehehe, benarkah itu bukan dilakukan oleh bangsa kita? Tapi jika itu masalahnya, itu bagus. Bukan begitu. Paviliun pembantaian naga memiliki awal yang buruk. Bukan. Haha, mereka menderita kerugian bahkan sebelum mencapai kita. Bagaimana mereka bisa tetap tenang setelah ini? Mereka kehilangan mukanya. Sebentar lagi, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Bukan. Bahkan grim reaper telah dimobilisasi, dan mereka disergap. Siapa yang meminta mereka berparade keliling kota? Siapa yang meminta mereka membuat keributan besar? Mereka mendapat balasannya sekarang? Bukan. Melihat Sun Yifan menyangkal hal tersebut, banyak orang yang terkejut sesaat, namun kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Musuh dari musuhku adalah temanku. Terlepas dari siapa yang melakukan ini, karena pavilion pembantaian naga menderita kerugian, itu adalah hal yang bagus. Bukan begitu. Namun, ada yang mencurigakan dalam masalah ini. Siapa yang menyerang pavilion pembantaian naga? N. Sun Yifan sepertinya itu tidak sederhana. Saat ini, seseorang ingin duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi, takut badainya tidak cukup besar. Dibandingkan dengan mereka yang sombong, pada saat ini, beberapa leluhur tua dari berbagai keluarga menyipitkan mata. Mereka melihat lebih dalam. Apakah karena ada berita yang keluar sekarang? Apakah ini dilakukan oleh keluarga uang kita? Saat orang-orang ini sedang berdiskusi, Sun Yifan sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Produk. Kata-kata Sun Yifan kembali menimbulkan keributan. Apa yang sedang terjadi? Ya, mereka menyergap orang-orang dari pavilion pembantaian naga, mengaku berasal dari keluarga uang kami. Selain itu, ada kabar bahwa salah satu senyuman bela diri yang terbunuh dipastikan berasal dari keluarga uang kami. Ini telah dikonfirmasi. Ekspresi penjaga yang tersembunyi itu serius. Inilah alasan mengapa dia datang ke sini dengan sangat ingin melapor. Hal ini disalahkan pada keluarga uang. Tapi keluarga uang tidak melakukannya. Inilah yang membuat semua orang gelisah. Yang terpenting, seseorang dari keluarga uang benar-benar terlibat. Bagaimana mereka bisa tetap tenang? Apa maksudnya ini? Bagaimana ini mungkin? Keluarga uang, orang-orangmu. Apa yang sedang terjadi? Mata semua orang terbelalak mendengar kata-kata penjaga tersembunyi itu. Segalanya tampak menjadi semakin rumit. Jika dikatakan bahwa orang yang menyergap pavilion pembantaian naga bukan dari keluarga uang, semua orang akan mempercayainya. Tapi sekarang, mengapa keluarga uang berpartisipasi? Kali ini, semua orang memandang Sun Yifan dengan cara yang berbeda. Apa yang tersembunyi di dalamnya? Apalagi saat bibir Sun Yifan sedikit melengkung, itu semakin tidak bisa dimengerti. Orang, orang kita, di dalam, aku tahu, apakah kamu terkejut? Seolah merasakan tatapan semua orang, Sun Yifan bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kamu benar-benar melakukan sesuatu? Tidak mungkin. Ini. Semua orang semakin bingung. Siapa peduli? Jadi bagaimana jika itu adalah keluarga uang kita? Kita sudah berselisih dengan mereka. Itu benar. Orang gila mengerutkan bibirnya dan mendengus. Jiang Chen Yuan menggema. Jadi bagaimana jika itu adalah keluarga uang? Mereka semua adalah musuh dan cepat atau lambat akan bertarung. Jadi bagaimana jika mereka menyergapnya? Merupakan hal yang baik untuk membuat pavilion pembantaian naga menderita kerugian. Sepertinya beberapa pria tidak bisa menahannya lagi. Rencana yang bagus. Sun Yifan bergumam pada dirinya sendiri dengan senyuman tipis di wajahnya saat kerumunan berdiskusi di antara mereka sendiri. Suaranya tidak nyaring, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Lalu, dia tiba-tiba melihat ke arah penjaga yang tersembunyi itu. Apakah kamu berbicara tentang orang-orang dari keluarga uang yang tiba-tiba menghilang kemarin? Oh benar, beberapa orang sepertinya juga menghilang hari ini. Saya khawatir bukan hanya orang-orang dari keluarga uang, bukan. Apakah tidak ada orang dari Ras Iblis? Tidak ada orang dari empat keluarga besar. Tidak ada orang dari empat negeri suci. Sun Yifan bertanya. Hanya orang-orang dari keluarga uang, empat keluarga besar, dan empat tanah suci yang memastikannya. Jawab penjaga yang tersembunyi itu. Ada orang dari pihak kita. Ini tidak mungkin. Berbicara tentang empat tanah suci, empat keluarga besar dan tuan-tua dari empat tanah suci semuanya melebarkan mata mereka. Jika masalah ini ada hubungannya dengan keluarga uang, mereka mungkin masih mempercayainya. Tapi bagaimana hal itu melibatkan empat keluarga besar dan empat tanah suci? Bagaimana mereka bisa tetap tenang sekarang? Jika empat keluarga besar dan tanah suci melakukan tindakan apapun, mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahuinya. Apalagi di saat yang sensitif ini. Bukan hal yang baik untuk menyergap pavilion pembantaian naga saat ini. Terlebih lagi, jika mereka mengambil langkah ini, secara langsung akan menimbulkan masalah bagi rencana mereka. Karena keluarga uang sebenarnya punya rencana penyergapan. Hanya saja penyergapan ini direncanakan ketika pavilion pembantaian naga tiba di Aliansi Sembilan Kota. Serangan menjepit dari dalam dan luar akan mengganggu laju pavilion pembantaian naga. Itu adalah rencana mereka. Sekarang, mungkinkah itu Gunung Sainte? Seorang lelaki tua dari keluarga Zubergumam ketika kilatan dingin melintas di matanya. Gunung Sainte. Itu mereka. Ya, hanya mereka. Hanya mereka yang memiliki kemampuan ini. Kata-kata lelaki tua dari keluarga Zubergumam itu seperti panggilan untuk membangunkan. Seketika, semua orang menyadari. Orang-orang dari klan uang telah muncul. Mereka mungkin curiga. Namun dengan tambahan empat keluarga besar dan empat tanah suci, semuanya menjadi berbeda. Karena tidak ada yang membuat rencana seperti itu. Dan satu-satunya yang bisa melakukan ini sepertinya adalah Gunung Sainte. Terutama empat keluarga besar dan empat tanah suci. Orang-orang ini selalu berada di Gunung Sainte. Selama ribuan tahun, mereka telah terjerat erat dengan Gunung Sainte. Tidak aneh jika ada orang di empat keluarga besar dan empat tanah suci yang telah dicuci otak oleh Gunung Sainte. Kita harus tahu bahwa masih ada beberapa orang di empat keluarga besar dan empat tanah suci yang tidak mengakui Wang Chen dan keluarga Wang. Bukankah mereka lebih mengakui Gunung Sainte? Bagi orang-orang ini, empat keluarga besar dan empat tanah suci telah menghabiskan banyak upaya untuk membersihkan mereka. Tapi dengan pembersihan seperti itu, benarkah tidak ada ikan yang lolos dari jaring? Sepertinya orang-orang inilah yang telah menunggu. Jika itu masalahnya, semuanya akan masuk akal. Berengsek. Wajah orang-orang dari empat keluarga besar dan empat tanah suci menjadi gelap karena pemikiran ini. Mereka mengira telah meninggalkan Gunung Sainte. Siapa sangka pengaruh Gunung Sainte terhadap mereka begitu dalam? Saat ini, teror Gunung Sainte terlihat jelas. Ya, itu Gunung Sainte. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka ingin menonton pertunjukan besar. Melihat ekspresi berbeda di wajah setiap orang, Sun Yifan menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah plot yang terang-terangan. Gunung Sainte. Mereka ingin menonton pertunjukan besar dan takut pertunjukan kita tidak bagus, jadi mereka ingin menambahkan sedikit bumbu. Itu rencana yang bagus. Wajah Sun Yifan menjadi gelap. Tidak ada yang menyukai perasaan dikendalikan seperti ini. Terlebih lagi, penyergapan ini berdampak besar pada rencana mereka. Gunung Sainte bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Di satu sisi, hal itu merupakan pukulan bagi pavilion pembantaian naga dan membuat mereka berhati-hati. Di sisi lain, hal itu juga mengganggu rencana keluarga Wang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!